Hujan telah turun selama berhari-hari dan tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Setelah merapikan gulungan giyok dan buku-buku yang berantakan, Zhang Fan berjalan ke jendela dan menatap tirai hujan dalam diam untuk waktu yang lama. Akhirnya, kesunyiannya berubah menjadi desahan panjang. Kalau pemandangan ini disaksikan oleh seorang cendikiawan setengah bayar, rambutnya akan seputih salju, mendengarkan suara hujan dari atas perahu, dan mendengarkan gubuk seorang pendeta. Sayangnya, orang yang mendesah di depannya adalah seorang anak berusia 13 tahun, yang suaranya bahkan belum mencapai tahap pubertas. Tidak peduli seberapa dalam dia bertindak, itu hanya akan membuat orang tertawa. Akan tetapi, orang yang dimaksud tampaknya sama sekali tidak menyadarinya. Sebaliknya, ia tampak seperti sedang banyak pikiran. Dengan kedua tangan terkepal di belakang punggungnya, ia berputar-putar di tengah ruangan yang penuh sesak itu, menjatuhkan banyak meja dan kursi. Baru ketika ia menabrak kuali perunggu yang tingginya setengah dari manusia, ia berhenti sambil meringis kesakitan. Zhang Fan menahan rasa sakitnya dan berkata dalam hati sambil tersenyum getir, setiap kali ada kejadian besar, bagaimana mungkin aku masih tidak sabaran. Setelah menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, dia hampir tidak bisa tenang dan duduk bersila di tempat tidur lagi. Dia mengambil gulungan giyok putih abu-abu tua dan meletakkannya di kepalanya. Dia diam-diam mulai membaca isi di dalamnya. Formasi pengumpulan roh kecil dengan 18 cara untuk menyimpan batu roh. Bisakah kamu menyelamatkan batu roh dalam setahun? Dengan suara berdenting, batu giyok itu dilempar ke bawah tempat tidur. 34 Cara untuk memelihara alat sihir tingkat rendah. Astaga, apakah kau ingin menggunakan alat sihir sampah seumur hidup? Gulungan giyok pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Bahan pelengkap terbaik untuk meminum pil pengumpul ki. Hem, ini sedikit berguna. Zhang Fan mengeluarkan gulungan giyok yang mencatat pengalamannya dan membuat salinan rumusnya. Gulungan-gulungan batu giyok ini hampir menumpuk menjadi gunung. Semuanya dibeli oleh kakeknya dengan harga murah. 99% di antaranya adalah pengalaman kultivasi beberapa penggarap keliling yang malang. Karena pemeliharaan yang buruk, sebagian besarnya hancur berantakan atau hilang isinya. Beruntunglah dia bisa menemukan sesuatu yang berguna seperti hari ini. Sejak dia bisa melihat kepingan giyok, Zhang Fan sudah melihat hal semacam ini berkali-kali. Tak perlu dikatakan, dia sangat memahami penderitaan seorang kultivator nakal. Coba pikirkan, untuk bisa memahami alat sihir tingkat rendah, betapa memalukannya itu. Memikirkan hal ini, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Besok, besok dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid sekte tersebut. Krek, krek, malam sudah larut, dan suara pintu kayu terbuka terdengar begitu jelas dan memekakkan telinga. Mendengar suara ini, Zhang Fan menghela napas lega. Alisnya yang berkerut juga mengendur. Dia segera turun dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu. Nak, kakek sudah kembali. Lihatlah apa yang ku bawa pulang. Sebelum dia sempat mencapai pintu, suara kakeknya yang sudah tua terdengar. Begitu dia selesai berbicara, seorang lelaki tua bertubuh kecil yang tampak berusia delapan puluhan berjalan masuk seperti embusan angin. Tanpa mengambil napas, dia menyapu semua barang di atas meja ke lantai. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah tas dan menuangkannya ke atas meja. Lima batu roh putih yang berputar dan bersinar muncul di depan mata Zhang Fan. Lima batu spiritual tingkat rendah dianggap sebagai harta karun bagi seorang kultifator nakal. Namun, wajah Zhang Fan tidak menunjukkan kegembiraan. Dan sebaliknya, dia mengerutkan kening dan berkata, Kakek, mengapa kamu pergi ke tambang lagi? Kamu tahu betapa berbahayanya itu. Jika terjadi sesuatu. Berhenti sejenak, Zhang Fan menatap wajah kakeknya yang malu dan tiba-tiba tidak dapat meneruskan perkataannya. Lelaki tua itu bergegas kembali di tengah hujan lebat. Meski seluruh tubuhnya basah kuyuk, keringat masih mengucur dari kepalanya. Air hujan mengalir di rambutnya yang basah dan di sepanjang jurang yang dalam di wajahnya, menetes turun setetes demi setetes. Kakek, hidung Zhang Fan terasa masam. Ia hampir menangis. Ia menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan berkata dengan lembut, Ganti dulu pakaianmu dengan pakaian kering. Lengan dan kakimu sudah tua. Berhati-hatilah agar tubuhmu tidak terluka. Haha, tubuh kakek memang bagus. Lagi pula, aku juga seorang kultifator abadi. Apa yang perlu ditakutkan? Kata lelaki tua itu sambil mengganti pakaiannya. Penggarap abadi, seorang kultifator berusia delapan puluhan yang masih berada di level ketujuh pemurnian ki. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kakek, bukankah kakek berjanji tidak akan pergi ke tambang lagi? Kamu sudah sangat tua, jangan pergi dan berjuang untuk hidupmu lagi. Melihat kakeknya berganti pakaian, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Anakku, setelah besok, kau akan menjadi murid sekte karakteristik Dharma. Kau baru di sini. Meskipun kau memiliki perlindungan paman bela diri agungmu, akan lebih baik jika kau menyiapkan lebih banyak batu roh. Bahkan jika kau tidak menggunakannya sendiri, akan lebih baik jika kau menyuap saudara bela diri senior itu. Sambil berkata demikian, lelaki tua itu menghela nafas dan berkata, jika ayah masih di sini, cucuku tidak perlu lagi melihat wajah orang. Kau masih bisa melakukan apapun yang kau inginkan di sekte ini. Huff. Momomomong, lelaki tua itu juga pernah menjadi pusat perhatian di masa lalu. Mengandalkan fakta bahwa ayahnya berada di puncak tahap pembentukan fondasi, yang juga merupakan seorang kultifator tahap inti semu, ia dapat dianggap sebagai seorang playboy di sekte karakteristik Dharma ketika ia masih muda. Hidupnya sangat menyenangkan. Namun, suatu hari, ketika mereka sedang menjelajahi reruntuhan, kakek buyut Zhang Fan tiba-tiba kembali dengan luka serius. Setelah meninggalkan beberapa persiapan pemakaman, dia menendang kakinya dan pergi. Dalam sekejap, nyawa lelaki tua itu pun jatuh dari langit ke tanah. Tak hanya warisan ayahnya yang dibagi dengan rapi, ia juga pindah dari sekte ke pasar di kaki gunung. Kakek, mengapa kakek begitu percaya padaku? Apakah kakek tidak takut aku? Zhang Fan berkata dengan sedikit gugup. Of, perkataan anak-anak tidak ada salahnya, perkataan anak-anak tidak ada salahnya. Lelaki tua itu seperti lelaki tua biasa. Setelah beberapa saat, ia berkata, jangan khawatir. Darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah kakek buyutmu. Bagaimana mungkin kau tidak mewarisi karakteristik Dharma? Kau dan ayahku masih memiliki darah kakek buyutku. Kau tetap tidak berguna. Gerutu Zhang Fan tidak setuju. Kamu, mendesah. Orang tua itu menghela nafas dan berkata, bagaimana mungkin bisa sama? Bakat kakek terlalu buruk. Bukan saja aku tidak bisa mewarisi karakteristik Dharma, tetapi kualitas akar spiritualku juga hanya sedikit lebih baik daripada mereka yang tidak memilikinya. Sedikit kultivasi ini semua karena pengobatan spiritual ayahku. Bakat ayahmu lebih buruk dari bakatku. Tidak apa-apa. Tapi dia sebenarnya cukup bodoh untuk mendengarkan para pembudidaya lepas itu dan mencari semacam peluang. Of, siapa yang tahu apakah dia sudah meninggal atau belum? Kata-kata lelaki tua itu kasar. Ketika dia berbicara tentang putranya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeka air matanya. Tapi Fan R., kamu berbeda. Lelaki tua itu memegang bahu Zhang Fan dan menatap matanya. Ia berkata dengan serius, ingat, kamu berbeda dari kami. Kamu dilahirkan untuk menjadi seorang kultivator abadi. Ketika kamu lahir, ada fenomena alam, kenang lelaki tua itu. Ya, ini perjalanan waktu. Pasti ada guntur surgawi dan api duniawi. Zhang Fan menjawab dalam hati. Seekor burung aneh datang untuk memberi selamat padamu. Ya, burung aneh itu mengejarmu keluar dari terowongan ruang waktu. Aku masih ingat saat ia meneteskan air liur. Lelaki tua itu mengoce panjang lebar tentang kejadian saat itu. Setelah sekian lama, ia kembali sadar dan berkata kepada Zhang Fan, bahkan jika sekte karakteristik Dharma bernasib buruk dan tidak menerimamu, kau tidak perlu takut. Guru besarmu memiliki banyak teman. Dengan bakatmu, tidak akan menjadi masalah baginya untuk merekomendasikan sekte yang bagus kepadamu. Zhang Fan tersenyum pahit. Sekte karakteristik Dharma adalah salah satu dari tiga sekte utama di prefektur Kin. Mereka memiliki semua jenis orang jenius. Dalam kata-kata lelaki tua itu, tidak menerimanya tampak seperti kehilangan besar. Mengenai bakatnya, lelaki tua itu telah mengujinya secara pribadi. Dia memiliki akar roh ganda api dan kayu di antara akar roh campuran. Dia sama sekali tidak sebanding dengan para jenius dengan akar roh surga, akar roh mutasi, dan akar roh bumi. Dia hanya memiliki bakat rata-rata. Memiliki anak memang untuk kebaikannya sendiri. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tidak membantah lelaki tua itu. Ia berpikir sejenak dan bertanya, Kakek, apakah guru besar akan menerimaku sebagai murid saat kita naik gunung besok? Besok adalah hari sekte karakteristik Dharma membuka pintu mereka. Mereka dapat menerima murid manapun dengan bakat apapun. Mengapa mereka menerima orang dengan bakat biasa seperti dia? Zhang Fan sangat curiga. Hubungan macam apa yang dia miliki dengan Kakek Buyutmu? Selama kamu bisa lulus ujian pewarisan karakteristik Dharma, itu pasti tidak akan menjadi masalah. Berbicara tentang guru besar agung ini, lelaki tua itu sangat bersemangat. Paman Guru adalah adik laki-laki Kakek Buyutmu. Sejak dia masuk sekte, ayahkulah yang mewariskan keahliannya atas nama guruku. Keduanya memiliki hubungan yang sangat baik. Sekarang, Paman Guru juga berada di tahap kesempurnaan agung pembentukan fondasi. Siapa yang tahu kapan dia akan mencapai tahap inti emas dan menjadi patriark tahap pembentukan inti? Jika dia menerimamu sebagai murid, nak, kau akan menjadi murid inti dari sekte karakteristik Dharma. Perlakuanmu akan sangat berbeda dari murid biasa. Kalau itu adalah sekte lain, sekalipun itu adalah sekte pengendali roh atau sekte setan ilusi, yang mana merupakan satu dari tiga sekte besar bersama dengan sekte karakteristik Dharma, berdasarkan apa yang dikatakan Kakeknya, jika hubungan antara guru agung ini dan Kakek Buyutnya benar-benar sebaik itu, tentu tak akan menjadi masalah baginya untuk menerimanya sebagai murid. Namun, sekte karakteristik Dharma berbeda. Untuk masuk ke sekte tersebut, seseorang masih harus lulus ujian pewarisan karakteristik Dharma. Ini agak tergantung pada takdir. Beruntung sekali bisa mendapatkannya, tetapi bukan berarti tidak ada harapan untuk kultivasi abadi. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan topik ini. Dia berjalan ke tripod perunggu di tengah ruangan dan duduk. Dia membelai rune emas yang padat di atasnya dan berpikir keras. Ruangan itu langsung sunyi. Lelaki tua itu baru saja dibuat gelisah, tetapi cucunya, yang sejak kecil sangat keras kepala, tidak berbicara. Hal ini membuatnya tercekat. Setelah beberapa lama, ia tidak dapat menahan diri untuk berkata, Nak, berhentilah melihat. Kamu sudah melihatnya sejak kamu berusia tiga tahun. Sudah sepuluh tahun dan aku belum melihatmu melihat apapun. Zhang Fan terkekeh dan pura-pura tidak mendengarnya. Ia terus menatap kuali perunggu itu dengan penuh perhatian, seolah-olah yang ada di depannya bukanlah kuali perunggu tua dan rusak, melainkan seorang wanita menawan dan cantik. Huh, anak kecil. Orang tua itu berjalan mendekat dan meniru Zhang Fan. Dia mengulurkan tangannya dan membelai permukaan tripod perunggu, terutama rune emasnya. Nak, aku ingat kau bertanya kepadaku tentang asal-usul tripod perunggu ini. Kurasa saat kau berusia dua atau tiga tahun. Lelaki tua itu sepertinya mengingat sesuatu. Nada bicaranya acu-tau-acu, tetapi juga tampak seperti sedang mengenang. Ya, saat aku berusia tiga tahun. Kakek, kakek bilang kalau benda ini dibawa keluar dari relik oleh kakek buyutku. Zhang Fan menjawab. Dalam hatinya, dia menambahkan, jika aku tidak takut kau akan menganggapku monster, aku akan bertanya padamu saat pertama kali melihat benda ini. Kamu masih muda waktu itu. Kakek tidak menceritakan semuanya kepadamu. Orang tua itu menarik tangannya yang sedang membelai tripod dan berkata, ini memang diambil dari relik. Namun, itu terjadi saat kakek buyutmu terluka parah. Semangat Zhang Fan sangat terguncang. Dia berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan. Sebelum kakek buyutmu meninggal, dia memegang tanganku dengan satu tangan dan menunjuk ke tripod perunggu dengan tangan lainnya. Sayang sekali dia bahkan tidak bisa berbicara saat itu. Lupakan saja, nak. Tidak perlu mencari lagi. Tripod ini hanya terbuat dari bahan biasa. Ini jelas bukan harta karun. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menyimpannya. Tripod ini pasti sudah lama dibagi-bagi oleh orang-orang itu. Jika ada rahasia, itu pasti rune emas ini. Tunggu sampai kita memasuki sekte karakteristik Dharma dan temukan beberapa informasi tentang rune kuno untuk dipelajari. Kata lelaki tua itu dengan minat yang menurun. Tidurlah. Kita masih harus bangun pagi besok. Setelah berkata demikian, dia masuk ke dalam rumah. Dia kelelahan setelah seharian bekerja keras. Rune kuno. Hehehe. Zhang Fan diam-diam menggelengkan kepalanya. Meskipun asal-usul semua rune hanya beberapa kategori, bukan berarti mustahil untuk menguraikannya. Namun, kesulitannya, hehehe, tidak kalah dengan memahami bahasa Mandarin dari bahasa Inggris. Setelah melihat kakeknya kembali ke rumah, perhatian Zhang Fan kembali pada rune emas itu. Bahkan tanpa kata-kata kakeknya hari ini, dia tidak akan meremehkan tripod perunggu ini. Ini karena tripod itu menyembunyikan rahasia terbesarnya. Saat pertama kali melihat tripod perunggu ini, Zhang Fan menyadari bahwa benda yang tampaknya tua tanpa energi spiritual ini pasti berasal dari tempat yang sama dengannya. Karakter-karakter di atasnya tidak pernah muncul dalam catatan-catatan kuno manapun. Itu adalah karakter-karakter segel kuno yang terkenal. Hanya karakter segel kuno saja yang membuatnya merasa sedikit familiar. Tidak ada arti praktisnya, tetapi hal-hal yang terekam di dalamnya mengejutkan Zhang Fan. Dia menghabiskan 10 tahun berikutnya untuk mencoba mencari tahu, tidak berani mengendur sedikitpun. Teknik pemecah batasan lima elemen besar adalah teknik yang tercatat pada karakter segel kuno tripod perunggu. Setelah lebih dari 10 tahun belajar, Zhang Fan benar-benar yakin bahwa jika ia dapat memantapkan dirinya di dunia kultivasi abadi di masa depan, ketergantungan terbesarnya bukanlah sekte karakteristik Dharma, salah satu dari tiga sekte utama di Provinsi Qin, juga bukan paman bela diri agungnya, yang hanya selangkah lagi dari pembentukan inti. Melainkan teknik ini sendiri. Setelah beberapa saat, suara tetes, tetes, membangunkan Zhang Fan dari lamunan. Dia berjalan ke jendela dan melihat keluar. Tanpa disadari, langit sudah cerah. Hujan pun sudah berhenti dengan bijaksana. Air hujan yang tersisa mengalir di sepanjang atap dan menetes ke bawah, pecah menjadi kristal-kristal yang tak terhitung jumlahnya di anak tangga batu. Segala sesuatu tampak mengumpulkan kekuatan, menunggu matahari terbit sebelum meledak bersamaan. Akibatnya, dunia menjadi begitu sunyi. Samar-samar, ia tampak mendengar gumaman kakeknya dalam mimpinya. Besok, Zhang Fan mengepalkan tangannya erat-erat dan tanpa sadar mengulangi dengan suara rendah. Besok, 2. Provinsi Qin terletak di bagian timur benua, kecil dan memiliki banyak gunung, hutan, dataran, sungai, dan populasi yang jarang. Dari segi lingkungan geografis, meskipun tidak menduduki peringkat terakhir di antara sembilan provinsi, provinsi itu jelas tidak dianggap baik. Namun bagi para pembudidaya, provinsi Qin memegang kedudukan penting. Di sebelah timur, menghadap ke laut dan merupakan tempat persinggahan pertama bagi para pembudidaya dari luar negeri. Di sebelah selatan, terhubung dengan pegunungan 100 ribu dan memiliki banyak burung dan binatang langka, serta bunga dan rumput eksotis. Di sebelah barat dan utara, terhubung dengan berbagai provinsi di dunia, sehingga komunikasi menjadi mudah tanpa hambatan. Di sana juga terdapat gunung-gunung yang mengjulang tinggi dan banyak tambang berharga serta urat nadis spiritual. Itu adalah tanah pembudidayaan yang sesungguhnya. Pegunungan Lianyun terletak di pusat provinsi Qin. Pegunungan ini membentang ribuan mil, seperti seekor naga raksasa yang berbaring di tanah. Pegunungan ini memiliki aura keagungan yang tak terlukiskan. Di sanalah sekte karakteristik Dharma, salah satu dari tiga sekte utama provinsi Qin, berada. Hari ini adalah hari di mana sekte karakteristik Dharma membuka pintunya dan merekrut pengikut setiap 60 tahun sekali. Di sebuah pasar di kaki gunung, artefak Dharma berbentuk pedang yang panjangnya setidaknya 3 meter melayang ke langit, meninggalkan bayangan hijau saat terbang menaiki gunung. Kakek, bisakah kau terbang lebih lambat dan lebih stabil? Ah! Pada artefak Dharma berbentuk pedang, mata Zhang Fan tertutup rapat saat dia mencengkeram bahu kakeknya rat-rat dengan kedua tangan dan berkata dengan takut. Nak, jangan takut. Tidak apa-apa, kakek ada di sini. Sungguh, sudah berapa umurmu, tapi kau masih takut ketinggian. Tria tua itu berdiri tegak di atas pedang terbang itu, semangatnya tak terlukiskan. Saya tidak takut ketinggian. Takut ketinggian. Aku takut padamu. Zhang Fan menatap pedang terbang yang goyah di bawah kakinya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat dalam hati, tetapi dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Sudah seperti ini tanpa gangguan apapun. Jika dia terganggu lagi, bukankah pasangan kakek dan cucu itu akan jatuh ke dalam bakso? Apa yang ditakutkannya benar-benar terjadi. Pada saat itu, cahaya hitam melintas di depan mereka, dan aliran udara yang ditimbulkannya hampir membalikkan mereka. Kau akhirnya mendapatkan kembali keseimbangannya. Lelaki tua itu menunjuk ke arah cahaya hitam dan ingin mengumpat, tetapi dia tidak mendengar suara apapun untuk waktu yang lama. Baru ketika cahaya hitam itu menyusut menjadi titik hitam kecil di langit, dia meludah, bajingan, beraninya kau memukul kakekmu. Apakah ibumu tidak memberimu mata? Setelah mengumpat selama 10 menit, momentumnya begitu hebat sehingga menyebabkan para kultifator yang terbang dari pasar menatapnya. Baru kemudian dia berhasil menutup mulutnya. Dia berbalik dan berkata kepada Zhang Fan. Nak, jangan pernah belajar dari bajingan itu. Dia baru di level 7 dari tahap pemurnian dan dia berani bertindak seperti seorang tiran. Huff, aku akan mengutuknya sampai mati. Jadi dia juga berada di level 7 dari tahap penyempurnaan. Melihat momentum alat ajaib itu, jelas lebih dari satu level lebih tinggi. Tidak heran dia tidak berani memarahinya di depan mukanya. Zhang Fan mengumpat dalam hati selama beberapa saat, tetapi melihat bahwa lelaki tua itu masih berniat untuk terus memarahinya, dia dengan cepat memutar matanya dan menunjuk ke titik-titik cahaya yang menghilang satu persatu di puncak gunung, sambil berkata, Kakek, cepatlah pergi. Mereka semua telah melampauimu. Kamu menyianyiakan waktu bangun pagimu. Melihat kecepatan orang lain yang tiba-tiba dan membandingkannya dengan dirinya sendiri, wajah lelaki tua itu memerah dan dia berkata dengan marah, ini semua karenamu, dasar bajingan kecil. Kalau tidak, bocah-bocah nakal itu pasti sudah melampauiku. Kakek, kau harus bersikap masuk akal. Saat aku berusia lima tahun, aku berkata bahwa aku ingin berkultivasi. Sekarang aku berusia tiga belas tahun, tetapi kau belum mengajariku apapun. Kau bahkan tidak mengizinkanku berkultivasi sendiri. Bisakah kau menyalahkanku untuk ini? Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. He he, Kakek akan memberimu pelajaran hari ini. Orang tua itu mencibir dan berkata, apakah kamu melihat cahaya hitam tadi? Bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Zhang Fan menganggup patuh. Kamu belum mulai berkultivasi, jadi penglihatanmu belum cukup baik. Biarku beritahu, itu bendera. Ada aura hitam di sana. Jelas itu adalah alat sihir dari jalan iblis. Lalu kenapa? Zhang Fan bertanya dengan bingung. Lalu apa? Orang tua itu mencibir dan melanjutkan, untuk dapat mengendalikan alat sihir dari jalur iblis sedemikian rupa pada tingkat ketujuh dari alam pemurnian Ki. Jadi, kamu pasti mengolah teknik sihir dari jalur iblis. Kamu mungkin seorang murid dari keluarga kultivasi di Kinshou. Bisa berkultivasi sampai tahap ini di usia muda, itu tidak buruk. Namun, jika kamu ingin memasuki sekte karakteristik Dharma, kamu mungkin harus bergantung pada restu leluhurmu. Siapa yang memintamu untuk bertemu denganku, Huff? Berbicara tentang ini, lelaki tua itu tidak bisa menyembunyikan senyum sombong di wajahnya. Melihat kebingungan di wajah cucunya, lelaki tua itu pamer. Mewarisi kekuatan Dharma adalah langkah pertama untuk memasuki sekte karakteristik Dharma. Jika kamu tidak dapat mewarisi kekuatan Dharma, tidak peduli seberapa berbakatnya kamu, kamu tidak akan dapat memasuki sekte tersebut. Untuk mewarisi kekuatan Dharma, 90% bergantung pada bakat dan 10% pada pemahaman. Bakat adalah elemen tubuh Anda. Memupuk tubuh yang penuh aura iblis pertama-tama akan mengeluarkan elemen lain dari kekuatan Dharma, yang tanpa terasa akan meningkatkan kesulitan mewarisi kekuatan Dharma. Anakku, sekarang kau mengerti betapa susah payahnya kakek. Kata lelaki tua itu dengan bangga. Jadi begitu, Zhang Fan mengangguk. Dia tahu ada masalah, itulah sebabnya dia berperilaku sangat baik. Kalau tidak, dia pasti diam-diam mengolah gulungan diok tua dan compang camping di rumah, yang sebagian besar merupakan teknik umum. Bagaimana mungkin lelaki tua itu, yang pergi lebih awal dan kembali terlambat, bisa mengawasinya? Anak, orang tua itu menepuk bahu Zhang Fan dan menunjukkan ekspresi nostalgia. Awalnya, kakek mengira kamu baru bisa masuk sekte saat berusia 13 tahun. Jika kamu bersentuhan dengan dunia kultivasi abadi saat itu, aku takut kamu akan diseret oleh anak-anak nakal dari keluarga kultivasi abadi itu. Tetapi kakek tidak punya pilihan. Kita sudah tidak lagi menjadi anggota sekte. Jika aku ingin mewarisi kekuatan Dharma, aku harus menunggu sampai hari ini, saat sekte dibuka. Aku tidak menyangka kamu akan memberiku kejutan besar saat kamu berusia 5 tahun. Aku tidak menyangka indera ketuhananmu begitu luar biasa sehingga kau bisa membaca gulungan batu giyok di usia 5 tahun. Kau memang seorang jenius alami. Setelah bertahun-tahun, bahkan murid-murid keluarga kultivasi abadi mungkin tidak memiliki pengetahuan sebanyak dirimu. Haha. Zhang Fan tertawa meminta maaf. Ia berpikir bahwa ini adalah salah satu manfaat dari transmigrasi. Jiwa mereka menyatu, dan perubahan kuantitatif menyebabkan perubahan kualitatif. Mereka menghasilkan jejak indera ilahi, yang dapat digunakan untuk membaca gulungan batu giyok. Saat mereka berbicara, mereka berdua tiba di pinggang gunung. Orang tua itu tiba-tiba menghentikan artefak dharmanya dan mendarat di sebuah bukit kecil. Meskipun hanya setinggi pinggang gunung, jika dibandingkan dengan kaki gunung, tingginya setidaknya 10 ribu kaki lebih tinggi. Seharusnya tempat itu jarang dikunjungi. Namun, saat ini, setidaknya ada ribuan orang berkumpul di ruang terbuka di depan Zhang Fan. Di antara mereka, ada yang tua dan muda, pria dan wanita. Orang-orang tua kebanyakan bertukar basa-basi dengan kenalan mereka, sementara orang-orang muda kebanyakan memiliki ekspresi gugup. Ada juga beberapa pemuda yang berdiri di atas artefak dharma dan melayang di udara. Wajah mereka penuh dengan kesombongan, seolah-olah mereka tidak peduli untuk berada di level yang sama dengan yang lain. Agaknya, mereka adalah murid-murid dari keluarga kultifasi abadi yang disebutkan oleh lelaki tua itu. Melihat penampilan mereka, jelaslah bahwa mereka ingin memanfaatkan pembukaan gerbang gunung untuk mencoba peruntungan dan melihat apakah mereka bisa memasuki sekte karakteristik dharma. Adapun alasan mereka berhenti di sini, sudah jelas sekali. Mulai dari pinggang gunung, hingga ke puncak gunung, semuanya tertutup kabut putih tebal. Kabut putih ini masih terus bergolak tanpa henti, bagaikan harimau buas yang sedang memilih mangsa untuk dimangsa, membuat orang-orang tidak berani melangkah maju. Orang tua itu berbeda dengan Zhang Fan. Dia bahkan tidak melirik apapun yang ada di depannya. Setelah mendarat, dia menyingkirkan artefak dharmanya dan memeriksa dadanya. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya memilih sebuah jimat dan perlahan-lahan menuangkan falinya ke dalamnya. Saat fali mengisi jimat itu, jimat itu perlahan-lahan memancarkan cahaya putih. Sebelum cahaya itu mencapai tingkat yang menyilaukan, tiba-tiba terdengar suara, ush, dan jimat di tangan lelaki tua itu terbang keluar. Setelah terbang sejauh 20 hingga 30 kaki, saat bersentuhan dengan kabut putih tebal, jimat itu tiba-tiba menghilang di depan kakek dan cucu itu. Setelah jimat itu menghilang, lelaki tua itu menghela napas panjang dan berkata kepada Zhang Fan, nak, tunggu sebentar. Seseorang akan segera datang menjemput kita. Zhang Fan menganggup dan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia terus memperhatikan orang-orang di bawah dengan penuh minat. Meskipun ia tumbuh di pasar penggarap abadi, ia belum pernah melihat begitu banyak penggarap abadi sekaligus. Itu benar-benar membuka mata. Yang paling menarik adalah dia juga melihat beberapa orang aneh di antara mereka. Rambut mereka tidak terawat dan wajah mereka kotor. Pakaian mereka compang kemping dan penuh bekas luka. Sekilas, jelas bahwa mereka telah melalui banyak kesulitan untuk sampai di sini. Mereka jelas manusia biasa tanpa latar belakang kultivasi. Setelah menghabiskan secangkir teh, kabut tebal di depan semua orang tiba-tiba tampak mendidih. Kabut itu mulai bergulung kencang dan menjadi semakin pekat. Dalam sekejap, kabut itu tampak mencapai titik ekstrim dan kemudian berhenti tiba-tiba. Kemudian, disertai suara yang bergema di langit seperti lonceng besar, kabut tebal itu pun menghilang. Sebuah jalan setapak yang dilapisi batu putih bersih muncul di depan semua orang. Di ujungnya terdapat gerbang gunung sekte karakteristik Dharma. 3. Menatap jalan yang tampak di hadapan mereka, suasana yang gaduh itu langsung menjadi sunyi. Formasi agung terbuka, lonceng besar mengundang, dan jalan setapak Giok menyambut. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi serius saat mereka melangkah ke jalan setapak Giok dengan tertib. Bahkan beberapa anak bangsawan yang sombong juga secara sadar turun dan berjalan maju. Bahkan dengan temperamen Zhang Fan sebagai orang generasi kedua, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia menoleh untuk melihat lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu tampaknya tidak takut sama sekali. Dia hanya memasang ekspresi tidak bergerak, dan dengan rambut putih di kepalanya, dia benar-benar tampak seperti seorang master. Zhang Fan mengerutkan bibirnya, menatap kerumunan dengan penuh penyesalan, dan hanya bisa dengan patuh kembali berdiri di belakang lelaki tua itu. Untungnya, dia tidak perlu menunggu lama. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Zhang Fan mendapati punggung lelaki tua itu tiba-tiba tegak, dan dadanya terangkat tinggi, membuatnya tampak semakin berbeda dari dunia ini. Tak perlu dikatakan lagi, dia tahu bahwa pertunjukan itu akan segera dimulai. Zhang Fan mendonga dan melihat cahaya merah tiba-tiba muncul di kejauhan. Sebelum suara udara pecah terdengar, cahaya merah itu membentuk lengkungan seperti pelangi, dan mendarat di depan kakek dan cucu itu. Cahaya merah yang menutupi seluruh tubuh menghilang, dan sosok pria kekar muncul. Zuo Hao datang untuk menyambut senior Zhang atas perintah tuanku. Pria besar yang menyebut dirinya Zuo Hao membungkuk dan berkata dengan suara jelas segera setelah api yang menyelimuti tubuhnya padam sepenuhnya. Orang tua itu buru-buru menyingkir, tidak berani menerima hantaman itu. Zhang Fan tentu saja mengikutinya dan mengikutinya dari belakang. Junior Zuo, jangan terlalu sopan, kamu tidak ingin membuat anak itu takut. Menurut akal sehat, lelaki tua ini seharusnya memanggilmu paman guru Zuo, tetapi hubungan antara ayahku dan gurumu tidak biasa, jadi aku akan menebalkan wajahku dan memanggilmu adik muda. Lelaki tua itu menatap Zuo Hao dan berkata dengan sedikit emosi. Paman bela diri Zuo, Zhang Fan terkejut. Mungkinkah pria kekar di depannya sebenarnya adalah seorang kultifator tahap yayasan. Namun setelah dipikir-pikir dengan saksama, dia pun mengerti. Berdasarkan momentum yang dimiliki Zuo Hao saat dia muncul, dan fakta bahwa dia tidak bergantung pada objek eksternal, tetapi hanya mengandalkan vali miliknya sendiri, itu jelas menunjukkan bahwa dia adalah seorang kultifator pendirian fondasi. Kakak Zhang, ini pasti Fan, R kan? Tanya Zuo Hao sambil tersenyum. Ya, ya, Fan, R, kemarilah dan temuilah dirimu, Zuo, orang tua itu tiba-tiba kehilangan kata-kata. Bentuk alamat ini agak sulit untuk ditangani. Menurut aturan dunia kultifasi abadi, orang yang berhasil adalah guru. Dengan tingkat kultifasi Zhang Fan, dia bahkan tidak memiliki alam pemurnian Qi, jadi wajar baginya untuk memanggilnya Paman Bela Diri. Menurut kakek buyutnya, dia harus memanggilnya Paman Bela Diri. Awalnya, tidak masalah apa yang dia sebut sebagai Zuo Hao. Namun, Zhang Fan datang ke sini hari ini untuk menjadi murid Zuo Hao. Jika semuanya berjalan lancar, dia akan menjadi junior brother Zuo Hao. Menyebutnya sebagai senior brother sudah merupakan pujian yang bagus. Zuo Hao tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi ragu-ragu lelaki tua itu. Ia berkata dengan lembut, Panggil saja aku kakak Zuo. Ia, saudara muda Zhang Fan memberi salam kepada saudara besar Zuo. Zhang Fan buru-buru melangkah maju dan membungkuh. Pada saat yang sama, dia melirik lelaki tua itu dan melihat bahwa lelaki tua itu tersenyum. Jelas, dia sangat senang. Zhang Fan tersenyum penuh pengertian. Sikap Zuo Hao sangat ramah. Itu pasti diajarkan oleh Paman Bela Diri Agung. Tampaknya tetua yang belum pernah ditemuinya ini seperti yang dikatakan kakeknya, mengingat persahabatan lama. Kakak senior Zhang, guru sudah menunggu di balai warisan. Ayo kita berangkat. Setelah mengatakan itu, Zuo Hao mengeluarkan sebuah alat berbentuk kerucut dari tas penyimpanannya dan melemparkannya ke udara. Seketika, alat itu membesar hingga sekitar 3 meter. Bahkan samar-samar terdengar suara auman harimau yang ganas. Kalau tidak, mengapa orang berkata bahwa membandingkan orang akan membunuh mereka dan membandingkan barang akan membuang mereka. Berdiri di atas instrumen Zuo Hao dan membandingkannya dengan apa yang baru saja dialaminya, Zhang Fan tiba-tiba merasa bahwa masa lalu tak tertahankan untuk diingat. Dengan perlindungan penghalang yang menyelimuti instrumen itu, dia tidak perlu lagi menelan angin. Ditambah dengan kecepatan 10 kali lipat, itu sama stabilnya seperti berjalan di tanah datar. Dibandingkan dengan tahap pemurnian Qi, perbedaan antara tahap pembentukan fondasi dan tahap pemurnian Qi benar-benar seperti langit dan bumi. Bahkan dengan kecepatan Zuo Hao yang mengejutkan, dia terbang selama 10 menit penuh sebelum berhenti di depan sebuah aula besar. Begitu penghalang itu disingkirkan, Zhang Fan langsung merasa bahwa tempat ini berbeda. Saat itu tengah musim panas. Meski baru saja turun hujan lebat, hawa panas di udara tak dapat disembunyikan. Namun, saat berdiri di sini, ia hanya merasa hangat tetapi tidak kering, lembab tetapi tidak basah. Hal itu membuatnya merasa nyaman. Dengan napas yang ringan, seluruh tubuhnya terasa hangat, dan jiwanya terasa sehat. Seolah-olah dia telah tidur nyenyak di tempat tidur yang hangat di musim dingin. Sungguh ki spiritual yang pekat. Lelaki tua itu memejamkan mata dan mendesah dengan ekspresi mabuk. Ahem, Zhang Fan terbatuk pelan. Ah, lelaki tua itu segera terbangun. Ia menatap Zuo Hao yang tersenyum dan berkata dengan malu, sudah lama aku tidak ke sini. Ini, sudah banyak berubah. Mengenai hilangnya ketenangan lelaki tua itu, Zhang Fan benar-benar merasa kasihan padanya. Ia merasa bahwa meskipun ia tidak dapat memasuki sekte, akan sangat bermanfaat untuk memperluas wawasannya. Yang paling membuatnya terdiam adalah kebun obat yang bertebaran seperti bintang di langit. Tidak apa-apa jika dia seorang pemula yang tidak tahu apa-apa, tetapi setelah bertahun-tahun membaca lembaran giyok yang tak terhitung jumlahnya, dia memiliki pemahaman tertentu tentang dunia kultivasi. Dia sangat terkejut hingga tidak bisa berbicara. Hanya dengan pandangan sekilas sambil terbang dengan kecepatan tinggi, ia menemukan beberapa obat spiritual berharga yang jarang terlihat di alun-alun pasar. Dan obat-obatan spiritual ini ada di mana-mana di kebun obat, seperti lobak putih, ditanam bertumpuk. Yang tidak dapat diterima adalah bahwa dari tata letak kebun obat yang tersebar, tidak sulit untuk melihat bahwa itu hanyalah tempat para pembudidaya menanam obat-obatan spiritual mereka sendiri, dan bukan kebun obat besar milik suatu sekte. Dibandingkan dengan ini, pavilion-pavilion megah dan burung-burung serta binatang langka yang sulit ditemukan di dunia luar tidak ada apa-apanya. Zhang Fan, yang sudah sadar kembali, berseru kagum. Dia akhirnya memiliki pemahaman mendalam tentang apa itu sekte besar. Adik Zhang, ini adalah akar dari kedudukan sekte karakteristik Dharma kita di dunia kultivasi, Aula Warisan. Guru sedang menunggumu di dalam. Zhuo Hao memperkenalkan kepada Zhang Fan saat ia memimpin jalan. Dia mengikuti Zhuo Hao kebagian dalam Aula Warisan. Gaya di dalamnya sangat berbeda dari apa yang pernah dia lihat dan dengar di sekte tersebut. Keempat dindingnya semuanya adalah dinding batu abu-abu, dan luas dan lapang. Bahkan tidak ada perabotan seperti meja dan kursi. Gayanya sangat sederhana. Di dinding di depannya tergantung sebuah lukisan yang dipenuhi bintang-bintang. Sebenarnya, Zhang Fan tidak yakin apakah lukisan itu benar-benar tergantung di sana, karena lukisan ini memenuhi seluruh dinding. Lukisan itu benar-benar harmonis, membuat orang merasa bahwa lukisan itu memang terlahir untuk berada di posisi itu. Tidak ada rasa ketidakharmonisan sama sekali. Jika diperhatikan dengan seksama, permukaan lukisan itu tampak beriak dengan pola yang menyerupai riak air, dan deretan bintang sama-sama terlihat di dalam riak-riak itu. Seperti mata serigala yang terbuka dan tertutup di padang gurun yang gelap gulita, tanpa sengaja memperlihatkan jejak aura buas yang membuat orang merasa ngeri. Tubuh Zhang Fan langsung bergetar. Getaran yang berasal dari lubuk jiwanya membuatnya keluar dari keadaan yang tidak diketahui. Semua bulu di tubuhnya berdiri, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Hah! Jiwa Fan, R memang tidak lemah. Terdengar suara lembut milik seorang pria parubaya. Saat suara itu memasuki telinganya, aura hangat melonjak dan melewati tubuh Zhang Fan. Aura yang membuatnya tidak dapat mengendalikan dirinya langsung menghilang tanpa jejak. Zhang Fan menghela napas panjang dan melihat ke arah sumber suara. Seorang pria parubaya yang tampan muncul di depannya. Pada saat ini, Zhuo Hao berdiri dengan hormat di belakang pria parubaya itu dengan kedua tangannya di bawah. Dia tidak memiliki aura mendominasi yang bersiul di langit di atas sekte, juga tidak memiliki ketenangan yang dia miliki di depan pasangan kakek cucu. Sebaliknya, dia berperilaku baik dan berhati-hati, tidak berani melewati batas. Melihat ekspresi kedipan mata lelaki tua itu, bagaimana mungkin Zhang Fan tidak mengerti. Dia buru-buru melangkah maju dan membungkuk, berkata, Junior Zhang Fan memberi hormat kepada paman bela diri agung. Mirip, sangat mirip, pria parubaya itu tampak sedikit linglung. Seratus tahun yang lalu, ada juga seorang pemuda yang memasuki sekte tersebut dengan rasa takut dan gentar, murid Han Hao memberi hormat kepada guru dan saudara senior. Haha, adik muda, mulai sekarang kita adalah keluarga. Jika ada yang menindasmu, sebut saja nama kakak senior. Suara dan penampilan kakak senior yang terus terang secara bertahap tumpang tindih dengan pemuda di depannya. Tatapan mata Han Hao menjadi lebih lembut. Dia melambaikan tangan ke Zhang Fan dan berkata, Nak, kemarilah. Biarkan aku melihat bakatmu. Mendengar ini, Zhang Fan berjalan maju dengan patuh dan membiarkan telapak tangan Han Hao menyentuh kepalanya. Setelah beberapa saat, Han Hao menarik telapak tangannya. Awalnya dia mengerutkan kening, tetapi dengan cepat dia menjadi tenang. Melihat ekspresi gugup Zhang Fan, dia tertawa tanpa sadar, jangan khawatir. Kamu memiliki akar spiritual campuran dengan atribut api dan kayu yang luar biasa. Meskipun bakat semacam ini tidak dianggap baik, selama kamu bersedia bekerja keras, tidak sulit bagimu untuk membangun fondasimu. Bukan tidak mungkin bagimu untuk melangkah lebih jauh. Setelah berkata demikian, Han Hao berjalan ke arah lukisan itu sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan berkata, Fan, R, apakah kamu tahu apa ini? Meskipun Zhang Fan punya beberapa tebakan, dia tetap menggelengkan kepalanya dengan jujur. Ini adalah harta warisan sekte karakteristik Dharma kita, harta karun kuno, peta bintang siklus surgawi. Harta warisan, harta karun kuno, mata Zhang Fan tiba-tiba menyala dengan gairah saat dia melihat lukisan itu. 4. Seorang remaja duduk bersila di depan atlas bintang kosmik. Satu tangan di lututnya dan tangan lainnya di atas atlas. Sudah satu jam berlalu. Paman Guru, apakah menurutmu Fan, R akan berhasil? Orang tua itu gelisah. Ia ingin berdiri dan berjalan-jalan, tetapi ia takut akan mengganggu pikiran anak itu. Ia tidak pernah merasa setidak nyaman ini bahkan ketika ia menerima warisan. Yuantu, tenanglah. Suara Han Hao tetap tenang seperti biasa. Bagaimana garis keturunan kakak senior tertua bisa dihancurkan dengan mudah di sekte aspek kita? Anda harus percaya pada anak itu. Zhang Fan tidak punya waktu untuk memperhatikan dunia luar. Sejak tangannya menyentuh peta bintang siklus surgawi, semua indranya kehilangan fungsinya. Seolah-olah ada semacam kekuatan magis yang menarik jiwanya ke ruang khusus, hanya menyisakan tubuhnya di luar. Sekilas, bintang-bintang di langit tampak tidak bergerak dan diam, tetapi di saat yang sama, mereka tampak berputar menurut suatu pola misterius, dengan hati-hati menjaga keseimbangan dinamis. Begitu roh Zhang Fan masuk, bagaikan seember air yang dilemparkan ke dalam panci berisi minyak mendidih, seluruh ruangan meledak dan mendidih. Zhang Fan tanpa sadar ditarik mendekati bintang tertentu. Begitu ia menyentuh bintang itu, ia akan didorong menjauh oleh kekuatan yang lebih besar. Hal ini berulang terus-menerus. Ada yang panas, ada yang dingin, ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang haus darah, ada yang histeris. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Zhang Fan perlahan-lahan memperoleh secercah pencerahan. Zhang Fan, yang selama ini tidak bergerak, tiba-tiba gemetar hebat. Sejumlah besar keringat terlihat oleh mata telanjang. Sebelum sempat jatuh, keringat itu menguap karena suhu tinggi dan berkumpul menjadi kabut tipis di sekelilingnya. Ini, ini. Sejak awal, tatapan mata lelaki tua itu tak pernah lepas dari Zhang Fan. Ia akan segera menyadari jika ada yang tidak beres. Dia menatap cucunya dengan tidak percaya lalu menatap Han Hao. Baru setelah Han Hao tersenyum dan mengangguk, dia yakin bahwa dia tidak berhalusinasi. Dia sangat gembira. Kalau saja dia tidak takut mengganggu Zhang Fan, dia pasti sudah menarik kegirangan. Orang tua itu melompat dan meraum dalam hatinya, sudah kuduga, sudah kuduga, keluarga Zhang kita tidak mungkin penuh dengan sampah, bukan sampah. Woo! Tanpa disadari, air mata mengalir di wajahnya. Hanya Tuhan yang tahu betapa besar kebencian yang telah terkumpul dalam hatinya. Ayahnya, Zhang Lai, adalah seorang jenius di generasinya. Hanya dalam beberapa dekade, ia hampir mencapai puncak alam inti emas. Mananya kuat dan kemampuan bertarungnya mengejutkan. Ia terkenal di seluruh prefektur Qin. Sebagai putra Zhang Lai, dia, Zhang Yuan Tu, tidak dapat mewarisi bentuk Dharma dan akar spiritualnya lebih rendah. Putranya, Zhang Yu, hampir merupakan tiruan dirinya. Ia masih memiliki ilusi di dalam hatinya dan menolak untuk membumi. Sampah klan Zhang. Dia telah mendengar kata-kata dingin semacam ini berkali-kali. Melihat ekspresi emosional lelaki tua itu, Han Hao mendesah dalam hati. Ada rasa sakit, ketidakberdayaan, dan kelegaan. Hatinya dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Kakak senior Zhang Lai dulunya sangat bersemangat dan sombong. Tanpa disadari, dia telah menyinggung banyak orang. Saat meninggal, Han Hao hanyalah seorang kultifator yang baru saja memasuki tahap pembentukan fondasi. Statusnya saat ini tidak ada bandingannya. Dia telah melakukan yang terbaik untuk melindungi kehidupan keturunannya dan mencegah mereka membalas dendam. Zhuo Hao berdiri di belakang Han Hao. Melihat emosi tuannya yang biasanya jauh berubah-ubah hari ini, dia tidak bisa menahan rasa iri terhadap hubungan antara kedua bersaudara itu. Han Hao telah berkonsentrasi pada kultifasi selama bertahun-tahun. Itulah sebabnya ia dapat membuat kemajuan pesat dalam kultifasinya. Itulah sebabnya ia menerima begitu sedikit murid. Hingga saat ini, Zhuo Hao adalah murid pertama dan satu-satunya. Melihat Zhang Fan akan mencapai wujud Dharma dan pasti akan menjadi murid pertamanya, tatapan Zhuo Hao ke arahnya tanpa sadar menjadi jauh lebih bersahabat, tidak lagi berjarak seperti sebelumnya. Pikiran semua orang berpacu, namun sesungguhnya itu hanya berlangsung sesaat. Suara gagak terdengar tanpa peringatan. Suaranya terdengar jauh, seolah-olah telah melintasi ruang dan waktu, datang dari hutan belantara yang jauh. Kemudian, bola-bola api hitam mengembun di belakang Zhang Fan. Dalam sekejap mata, seekor burung besar dengan bulu hitam, mata merah, dan tiga kaki muncul, dikelilingi oleh api hitam. Tangan Zhang Fan perlahan menjauh dari peta bintang siklus surgawi. Ekspresinya sedikit aneh, 70% terkejut dan 30% senang. Wujud dharmanya sebenarnya. Gagak api, Zhuo Hao merasa sedikit menyesal. Untungnya, atributnya adalah api. Han Hao merasa agak lega. Kenapa bukan burung api ayah? Lelaki tua itu menepuk dadanya. Lop, Zhang Fan, yang baru saja berdiri, jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Anakku, jangan menakuti kakek. Tidak apa-apa, kakiku mati rasa. Zhang Fan berdiri tanpa bisa berkata apa-apa dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang kalian katakan tentang wujud dharmaku? Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Han Hao menatapnya dengan ramah dan berkata, gagak api adalah burung roh dengan atribut api, hanya sedikit lebih lemah dari burung api milik kakek buyutmu. Burung api, bahkan Fire Phoenix pun tidak berani mengatakan hal itu. Lagipula, dia tidak memiliki cukup kekuatan sihir. Saat dia berbicara, wujud dharma Zhang Fan mengembun menjadi bola cahaya hitam dan menghilang di belakang kepalanya. Setelah berpikir sejenak, Zhang Fan memutuskan untuk tidak berdebat dengan mereka. Biarkan fakta berbicara sendiri, siapa yang mengira akan ada hari ketika gagak emas berkaki tiga akan dipandang rendah. Baiklah, Han Hao berdiri dan berkata, Fan, R, karena kamu memiliki atribut api, kamu ditakdirkan untuk menjadi murid dari fraksi api. Sekarang, izinkan aku bertanya lagi, apakah kamu bersedia menjadi muridku? Tidak perlu berpikir panjang, Zhang Fan langsung berlutut dan bersujud tiga kali untuk menjadi muridnya. Han Hao menerimanya dengan tenang dan kemudian memberi instruksi, Zhuo Hao, bantu adik juniormu mengatur semuanya. Selain itu, pergilah ke ketua sekte untuk menyiapkan kasus. Fan, R, ingatlah, begitu kamu memasuki sekte, kamu berada di jalan menuju keabadian. Jalan ini sulit, jangan anggap enteng. Paru kedua kalimat itu ditujukan kepada Zhang Fan, sikapnya sangat serius. Baik, guru, ucap keduanya serempak. Bagus, sekarang kau boleh pergi. Aku masih harus menunggu di sini sampai paman bela dirimu memilih murid. Han Hao menganggup puas. Hah, bukankah guru jarang menerima murid? Jika tidak, Zhuo Hao tidak akan menjadi satu-satunya orang di sini hari ini. Tidak baik bertanya lebih banyak saat ini. Zhang Fan menekan keraguannya dan berjalan keluar aula bersama Zhuo Hao dan kakeknya. Sebelum mereka pergi, Zhuo Hao yang berjalan di depan mereka tiba-tiba berhenti tanpa peringatan. Kakek dan cucu yang masih asyik bersuka cita itu hampir bertabrakan. Kakak senior, ada apa? Zhang Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada. Zhuo Hao menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar pintu dengan ekspresi aneh. Terpisah hanya oleh satu pintu, membuat orang merasa seolah-olah berada di dua dunia yang berbeda. Matahari bersinar cerah dan bunga-bunga beraroma harum. Zhang Fan tak kuasa menahan nafas dalam-dalam, merasa begitu nyaman hingga hampir mengerang. Anakku, kakek punya beberapa hal untuk disampaikan kepadamu. Kata lelaki tua itu tiba-tiba dengan serius. Kakak senior Zhang, aku akan pergi mengatur beberapa hal untuk adik laki-lakiku dan menyiapkan kasus dengan ketua sekte. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Zhuo Hao berkata dengan penuh pertimbangan, lalu mengeluarkan instrumen berbentuk kerucutnya dan pergi. Anak, orang tua itu menyentuh kepala Zhang Fan dan berkata dengan ramah, kakek tidak memiliki kemampuan atau ambisi sepanjang hidupku. Aku hanya punya satu keinginan. Zhang Fan menganggup dengan serius, kakek, tolong beritahu aku. Jangan biarkan orang lain memandang rendah keturunanku jika dia bisa menjadi seorang praktisi hebat. Orang tua itu meraih tangan Zhang Fan dan berkata, jangan khawatir, kakek. Matahari tengah hari bersinar langsung pada wajahnya, membentuk cahaya kemasan menyilaukan yang mengaburkan ekspresinya. Kau akan lihat. Nada suaranya sangat tegas, belum pernah terjadi sebelumnya. 5. Misalnya, bahan utama pil pembersih sum-sum kebetulan merupakan bahan pelengkap penting bagi para kultifator pembentukan fondasi untuk menerobos ke tahap pembentukan inti. Terlepas dari sekte-sekte besar yang akan memurnikan beberapa orang untuk membina pengikutnya, sekte-sekte lain tidak mempunyai kemewahan seperti itu. Jubah tau ulat sutra es ditenun dari sutra ulat sutra es gunung salju. Saat dikenakan, jubah ini akan terasa sejuk tetapi tidak dingin. Jubah ini dapat memadamkan panas dari dalam dan menahan air serta api dari luar. Jubah ini juga merupakan alat bantu yang baik untuk kultifasi. Ada sebuah botol obat terbuat dari batu giok hitam dengan tulisan pil pembersih sum-sum tertulis di atasnya. Tidak ada yang istimewa tentang pil itu, tetapi alasan utama mengapa pil ini sangat langka dan mahal adalah karena bahan-bahannya. Untuk memurnikan pil ini, bukan hanya beberapa bahannya harus langka, tetapi juga harus berbenturan dengan beberapa pil bermutu tinggi. Perahu awan terbang juga tidak sederhana. Alat sihir tingkat tinggi ini terspesialisasi dalam terbang. Selain penghalang anginnya, ia tidak memiliki cara lain untuk menyerang atau bertahan. Karena spesialisasinya, ia bekerja sangat baik dalam terbang. Dalam hal kecepatan, ia bahkan lebih cepat daripada alat sihir tingkat atas. Bagi para kultifator kondensasi ki, itu adalah harta yang menyelamatkan hidup. Kosmos patch dan alat sihir bermutu tinggi, Flying Cloud Bot, dibuat sendiri oleh gurunya, Han Hao. Status Han Hao saat ini di sekte tersebut terkait dengan kultifasinya, tetapi yang lebih penting, keahliannya jauh melampaui rekan-rekannya. Di antara pil-pil bermutu rendah, ada beberapa yang mahal dan sebanding dengan pil-pil yang digunakan oleh para kultifator core formation atau bahkan Naschen Sol. Pil foundation establishment yang terkenal seperti ini, dan begitu pula pil marrow cleansing. Menurut Zhu Hao, dalam hal keahlian, hanya sedikit orang di sekte karakteristik Dharma yang mampu melampauinya, bahkan di antara para kultifator formasi inti. Kosmos patch dan Flying Cloud Bot merupakan hasil kreasi cermatnya dan bahkan lebih luar biasa lagi. Dia telah buang air besar sebanyak 128 kali. Begitu pil itu masuk ke mulutnya dan dia menarik nafas, perutnya langsung bergemuruh seperti guntur. Setelah pertama kali, dia tidak mau berhenti. Rata-rata, dia tidak akan bisa melakukannya 10 kali dalam satu jam. Jangan remehkan pentingnya memiliki halaman terpisah. Hanya memiliki kebun herbal pribadi saja sudah cukup untuk membuat murid dalam dan murid biasa meneteskan air liur karena iri. Sedangkan murid luar, mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Mendesah. Pilnya bagus, tapi agak keras. Menurut pengetahuan Zhang Fan, 99 persen murid sekte tidak ditakdirkan untuk memiliki pil seperti pil pembersih sum-sum tulang. Hanya para jenius dengan akar spiritual surgawi atau akar spiritual bermutasi yang layak bagi sekte untuk menghabiskan pil untuk membangun fondasi yang kokoh. Kalau bukan karena almarhum buyutnya, dengan bakatnya itu, dia tidak akan bisa mencium baunya, apalagi memakannya. Tas kosmos berwarna ungu kemasan itu sangat indah dan menawan. Saat dipegang di telapak tangannya, ia merasa seperti sedang memegang ikan yang berenang dan akan terlepas dari tangannya dan menggantung di pinggangnya, dan itu menambah aura anggun dan mewah padanya. Selain itu, ada juga mahkota, sandal jerami, liontin giok, dan barang-barang lainnya. Satu-satunya yang hilang adalah pakaian dalam. Di tempat seperti sekte karakteristik Dharma yang dipenuhi dengan kiroh, rumput apapun yang ditanam akan memiliki khasiat obat yang luar biasa setelah seratus tahun, apalagi ramuan roh tersebut. Penampilan kantong kosmos berwarna ungu kemasan itu sangat indah. Tentu saja, itu bukan kantong berwarna kuning tanah, persegi, dan bengkak yang dibagikan oleh sekte. Ruang di dalamnya bahkan lebih besar, dengan keliling lebih dari 10 kaki, sebanding dengan ukuran sebuah ruangan. Keunggulan utama dari kosmos sak ini adalah ketangguhannya. Menurut Zhu Hao, tidak ada serangan di bawah ranah core formation yang dapat merusaknya. Dia sudah lama mendengar tentang pil pembersih sum-sum tulang, tetapi dia jarang melihat deskripsi spesifiknya. Pernah ada seorang kultifator nakal yang secara tidak sengaja menukarkan sepotong biji besi dengan satu biji besi. Untungnya, dia merasa telah memperoleh tawaran yang bagus, jadi dia dengan sungguh-sungguh mencatatnya di selembar batu giok. Baru pada saat itulah dia memiliki pemahaman yang samar-samar tentangnya. Tempat ini awalnya adalah kediaman kakak senior Zhu Hao, tetapi sekarang setelah ia berhasil mendirikan yayasannya, sebagai seorang kultifator bangunan yayasan, ia secara alami memiliki hak untuk menggali gua tempat tinggal di urat nadi spiritual. Halaman yang sudah jadi itu awalnya, dia masih memiliki kantong kiankun tingkat rendah dan alat sihir tingkat rendah, pedang daun willow yang diinjak lelaki tua itu. Setiap murid di sekte memiliki dua benda ini, tetapi dia sudah menyimpannya. Begitu Zhu Hao pergi, Zhang Fan duduk bersila di atas hamparan awan, menatap tumpukan besar barang di hadapannya dengan tatapan kosong. Dengan harga yang sangat tinggi, efeknya tentu saja tidak rendah. Ketika diminum pertama kali, dapat memperkuat fondasi seseorang, meningkatkan kekuatan tulang dan organ dalam, serta memperkuat konstitusi seseorang. Dapat juga mengeluarkan racun yang terkumpul dalam tubuh seseorang, sehingga lebih cocok untuk diolah. Sekarang ada banyak hal yang menyenangkan. Ah, seringkali ada adegan lucu seorang remaja melompat keluar dari bak mandi dan bergegas ke toilet. Itu belum semuanya. Yang lebih parah adalah saat terus menerus ke toilet, tubuh terus mengeluarkan segala macam kotoran hitam dan kuning yang menempel di kulit dan menyumbat pori-pori. Jadi, seseorang harus mencuci muka sesekali untuk mencegah efek detoksifikasi terpengaruh. Bagi para kultifator abadi, ini adalah pengaturan yang sangat mewah. Setiap murid inti dari sekte karakteristik Dharma memiliki satu set. Setiap bulan, mereka juga bisa menerima 20 batu roh tingkat rendah, 10 ramuan umum seperti pil pengolah esensi, pil puasa, dan pil cedera emas. Dengan semua ini, pada dasarnya mereka tidak perlu khawatir tentang apapun selain kultifasi. Akhirnya semuanya berakhir. Zhang Fan mulai berjalan menuju gua tempat tinggal gurunya, sambil mendesah saat berjalan. Sambil mendesah atas keberuntungannya, Zhang Fan membuka semua penghalang di luar rumah, duduk bersila di atas sajadah rumput inti ungu, dan memasukkan ramuan langka ini ke dalam mulutnya. Sajadah yang terbuat dari rumput inti ungu dapat menjernihkan pikiran dan menenangkan pikiran. Duduk bersila di atasnya memudahkan meditasi, memungkinkan seseorang mencapai kondisi kultifasi di mana pikiran dan harta bendanya terlupakan. Karena itulah Zhang Fan menganggap pil pembersih sum-sum ini sebagai hal yang paling penting. Akan tetapi, dibandingkan dengan tumpukan barang di hadapannya, hak istimewa tersebut tampak tidak berarti. Sebagai murid inti, Zhang Fan bisa mulai menanam beberapa tanaman herbal spiritual sekarang. Ketika ia mencapai alam pembentukan fondasi dan pembentukan inti di masa depan, 80 hingga 100 tahun akan berlalu. Pada saat itu, seluruh kebun herbal akan dipenuhi dengan tanaman herbal spiritual yang berusia lebih dari 100 tahun. Apakah itu digunakan untuk memurnikan ramuan untuk membantu kultifasi atau dijual langsung, itu akan menjadi kekayaan yang cukup besar. Benda ajaib berbentuk perahu berwarna putih keperakan, ramping dan panjang, bersinar cemerlang. Terletak dengan tenang, benda itu memberikan perasaan seperti menunggangi angin dan memecah ombak. Sayangnya, setelah meminumnya untuk kedua kalinya, efeknya sangat minim. Kalau tidak, tidak aneh jika harganya naik beberapa kali lipat. Bagaimanapun, tubuh adalah fondasi kultifasi, dan itu adalah kualifikasi terbesar setelah akar spiritual. Salah satu dari kedua benda ini dapat membuat para kultifator memperebutkannya. Namun, dalam hati Zhang Fan, botol ramuan itu tetap yang paling penting. Di mata Zhang Fan, yang telah menjadi kaya dalam semalam, barang-barang biasa ini tidak lagi terlihat. Tiga barang dinampan di depannya, yang secara khusus diberikan oleh tuannya, menjadi fokus perhatiannya. Setelah melangkah dua langkah, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang, memperlihatkan ekspresi lega di wajahnya. Memikirkan hari yang baru saja dia lewati, dia tiba-tiba merasa bahwa masa lalu tidak tertahankan untuk diingat. Itu adalah halaman terpencil di dekat dua kediaman guru Han Hao. Lingkungannya tidak hanya tenang, tetapi juga dilengkapi dengan taman obat, formasi, dan larangan. Setelah 24 jam, Zhang Fan, mengenakan jubah tau sutra es, dengan tas kiankun emas ungu di pinggangnya, keluar dari ruangan dengan segar. Han Hao hanya membuat dua tas kiankun seperti itu, satu untuk setiap rekan muridnya, yang menunjukkan betapa berharganya tas-tas itu. 6. Kecuali seorang kultifator mengasingkan diri, dalam keadaan normal, formasi dan batasan yang melindungi sekte tidak akan diaktifkan. Lagipula, jumlah baturoh yang dikonsumsi bukanlah jumlah yang sedikit, dan tidak perlu mengaktifkannya. Su Yun. Meskipun dia belum mulai berkultifasi, kemampuannya untuk membedakan tidaklah buruk. Ketiga adik laki-laki dan perempuan junior itu tidak mudah untuk dihadapi. Setiap dari mereka memiliki kultifasi yang kuat, dan latar belakang mereka seharusnya tidak kecil. Setelah lama terdiam, melihat senyum kakak kedua ini tidak berubah, Sen Tu Hong akhirnya memecah kebuntuan. Dia mengangkat tangannya untuk melepaskan pedang terbang merah menyala yang besar, dan bertanya dengan nada merendahkan, kakak kedua, hari sudah larut. Apakah kamu ingin adik junior mengantarmu? Fan, R, kamu tidak bersenang-senang kemarin, kan? Han Hao bertanya sambil tersenyum tipis. Nada suaranya lembut, dan itu sama sekali berbeda dari sikap bermartabat yang dia tunjukkan di depan Su Yun dan yang lainnya. Begitu saja, saat Zhang Fan mendekatinya, dia memantulkannya ke tanah. Zhang Fan tidak merasa sesenang Han Hao, terutama saat mereka bertiga pergi. Dia tidak perlu menoleh untuk bisa merasakan banyak tatapan tajam yang menusuk punggungnya. Baik, Tuan, ketiganya menjawab serempak. Bagus, bagus juga kalau kamu punya ambisi. Han Hao tidak merasa ada yang salah dengan itu, dan berkata dengan sangat gembira. Zhang Fan tampaknya sama sekali tidak menyadari tatapan mata yang membara ke arahnya, dan dia dengan santai melangkah ke pedang terbang itu, menepuk bahu sentuhong, dan berkata, kalau begitu aku harus merepotkan adik junior, aku akan menerimanya. Apa kabar? Kebetulan sekali, Zhang Fan nampaknya tidak terkejut dengan kemunculan mereka, dan senyuman hangat yang sebanding dengan hangatnya sinar matahari tersungging di wajahnya saat dia menjawab. Huff, aku bersih keras, sentuhong mendengus dingin dengan nada meremehkan. Kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya tiba-tiba terhenti, dan dia menatap Jiang Tuo dan Su Yun dengan curiga sambil berkata, kakak ketiga, adik perempuan, aku tidak menyinggung kalian berdua. Mengapa kedengarannya seperti kalian ingin menggunakan aku, sentuhong, sebagai tombak? Apa kabar? Ketiga orang di bawah Han Hao langsung memasang telinga mereka, terutama wanita di tengah. Tatapannya bisa dikatakan tak terkendali saat dia mengamati Zhang Fan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jiang Tuo dan dua orang lainnya telah menunggu di luar kediaman Han Hao selama beberapa waktu. Ya, guru, murid Anda akan bekerja keras dan berusaha untuk melampaui, Zhang Fan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, melampaui rekan-rekan murid saya. Baik, guru, murid ini akan pergi. Setelah Zhang Fan pergi, Zuo Hao mengangkat alisnya dan bertanya pada Han Hao dengan cemas, Tuan, apakah kakak ketiga dan yang lainnya? Akan baik-baik saja. Tentu saja, formasi gua tempat tinggal Han Hao juga tertutup. Hanya ada sedikit pembatas yang ditempatkan di pintu masuk gua tempat tinggal yang berfungsi sebagai bel pintu. Mereka belum tentu merupakan keturunan guru. Su Wen menyela dari samping, mungkin bakat kakak senior Zhang ini luar biasa, itulah sebabnya guru sangat menghargainya. Murid ini akan mengingat ajaran guru, Zhang Fan berkata tanpa sadar sambil memegang rat lembaran diok yang mencatat metode kultivasinya. Mendengar, saudara, ini, wajah ketiga muridnya tidak bisa tidak menegang. Di antara ketiganya, Su Wen yang termuda sudah berusia 16 tahun, sementara Shen Tuhong berusia lebih dari 20 tahun. Ditepuk bahunya oleh seorang anak berusia 13 tahun dan dipanggil saudara, sungguh tidak tertahankan. Di aula besar, guru duduk tegak di kursi kehormatan, dan di bawahnya, dua pria dan seorang wanita, mereka bertiga berdiri berjajar. Kakak kedua, ketiganya menyapa serempak, sekalipun mereka merasa jijik dalam hati, mereka tetap harus berpura-pura. Segera setelah itu, dia mengerutkan kening dan berkata, Fan R., saudara muda ketiga Jiang Tuo dan saudara muda keempat Shen Tuhong berasal dari keluarga kultifator, sementara Su Wen adalah keturunan langsung dari saudara muda Su dari garis keturunan air sekte karakteristik dharma kita. Dia hanya menjadi muridku karena dia mewarisi karakteristik dharma api. Baguslah kalau kamu ingin melampaui mereka, tetapi jangan terlalu berhasrat untuk meraih kesuksesan dengan cepat. Jalan menuju keabadian itu panjang, dan mengejar terlalu banyak kesuksesan malah akan merusak fondasimu. Fan R., kamu harus ingat ini. Ini Zhang Fan, kakak senior kedua yang telah kalian tunggu-tunggu. Cepat dan sambut dia. Ini adalah metode kultifasi yang telah kupilih untukmu. Kembalilah dan kultifasikan dengan baik. Jika ada yang tidak kau mengerti, datanglah dan tanyakan padaku. Sambil berbicara, Han Hao mengeluarkan selembar batu giok dan menyerahkannya kepadanya. Zhang Fan buru-buru membalas gerakan itu, diam-diam menggelengkan kepalanya dan tersenyum getir dalam hatinya. Guru benar-benar tidak memiliki banyak pengalaman dalam mengajar murid-muridnya. Wajah Zhang Fan memerah. Bahwa tujuan pertamanya setelah melangkah ke dunia kultifasi adalah untuk melampaui saudara-saudari juniornya sendiri. Hidup, sungguh disayangkan. Tepat saat dia ragu-ragu apakah akan mencari waktu lain, Zhu Hao berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya dan tersenyum melihat penampilannya yang malu. Dia dengan santai membuat segel tangan, dan seperti batu kecil yang dilemparkan ke permukaan air yang tenang, riak-riak melintas dan batasannya menghilang. Apa yang harus dilakukan? Jimat transmisi suara ada di taskiankunnya, tetapi dia belum mulai berkultifasi, jadi dari mana dia akan mendapatkan kekuatan sihir itu. Inilah kerugian tempat tinggal gua seorang kultifator, tidak nyaman untuk dikunjungi. Lupakan saja, ketiga rubah kecil itu saling memandang dan akhirnya menyingkirkan ide untuk menyelidiki lebih lanjut. Dengan ide untuk menundanya hingga hari lain, mereka kembali ke rumah masing-masing. Begitu melihat mereka, Zhang Fan melihat sekilas kantong kiankun yang mereka kenakan di pinggang. Itu adalah jenis kain perca berwarna kuning tanah yang didistribusikan oleh sekte tersebut. Dia yakin bahwa mereka juga telah memperhatikan hal ini. Kalau tidak, mengapa Suyan mati-matian menutupinya saat mereka saling menyapa, seolah-olah dia takut ketahuan. Melihat Zhang Fan masuk, Han Hao tersenyum. Dia menatapnya dari atas ke bawah dan berkata dengan puas, bersih luar dan dalam, bersih dan tanpa kotoran, efeknya tidak buruk. Tunggu saja, apa terburu-buru? Jiang Tuo berkata perlahan, mungkin, kakak kedua, kita ini adalah keturunan guru di dunia sekuler. Tentu saja, dia punya lebih banyak hal untuk dikatakan daripada kita. Baiklah, kalian bisa pergi. Ingatlah kata-kata guru, berlatilah dengan baik, dan jangan mengendur. Han Hao sangat puas dengan suasana persaudaraan di antara kedua bersaudara itu, sambil membelai jenggotnya sambil tersenyum. Zhang Fan mengangguk canggung. Sekarang, setiap kali dia memikirkan tiga kata, pil pembersih sum-sum tulang, perutnya akan kram secara berkala. Dapat dibayangkan bahwa penderitaannya sungguh tidak kecil. Memang agak memalukan, jadi Zhang Fan terpaksa berkata dengan malu, ya, kakak senior. Salam, kakak senior kedua. Sen Tu Hong ini tidak sebodoh yang terlihat, pikir kedua rubah kecil itu, dan mereka semua memandang pria yang tampak kasar ini dengan suara bulat. Melihat bahwa perebutan kekuasaan antara Chu dan Han akan berubah menjadi Romance of the Three Kingdoms, Zhang Fan keluar dari gua tempat tinggalnya pada waktu yang tepat. Zhu Ho Hao mengangguk sambil berpikir keras. Dia juga pernah mendengar tentang perbuatan paman buyut. Dia benar-benar tidak tahu apakah itu keberuntungan atau kemalangan adik laki-lakinya yang kedua karena memiliki kakek buyut seperti itu. Mereka siapa lagi kalau bukan guru. Berdiri di luar gua tempat tinggal Han Hao, Zhang Fan merasa sangat tidak berdaya. Di antara ketiganya, kesabaran Sen Tu Hong adalah yang terburuk. Dia mondar-mandir beberapa kali dan mengeluh, kakak ketiga, adik perempuan, berapa lama kita menunggu. Saya benar-benar tidak tahu mengapa Anda ingin bicara begitu banyak. Sen Tu Hong adalah orang yang paling tidak berdaya. Karena dia sudah mengatakan begitu banyak, dia hanya bisa dengan kesal bertindak sebagai kusir Zhang Fan. Sen Tu Hong melihat Zhang Fan mampu menggunakan nada bicara yang begitu ramah dan mengucapkan kata-kata, kebetulan sekali, tanpa berkedip, ketiga rubah kecil itu pun tak kuasa menahan diri untuk mendesah dalam hati, mengira kalau ini bukanlah karakter yang sederhana. Zhang Fan mengikuti Zhuo Hao dengan bingung, dan ketika dia tiba di aula, dia mengerti. Han Hao terdiam cukup lama, lalu mendesah, biarkan kedua saudara itu menyelesaikan pertengkaran kecil di antara mereka. Fan, R adalah keturunan dari kakak tertua, dan hal-hal yang akan dia hadapi di masa depan akan jauh lebih serius dari ini. Akan lebih baik jika dia bisa beradaptasi. Setelah Zhang Tuo dan dua orang lainnya pergi, mereka tidak kembali ke kediaman mereka sendiri, tetapi menunggu di pintu masuk gua tempat tinggal. Dengan indera ketuhanan guru, mustahil dia tidak memperhatikan mereka. Yang membuatnya merasa aneh adalah bahwa dengan rasa cinta guru kepada adik laki-lakinya yang kedua, dia tidak ikut campur, tidak juga mengingatkan mereka, dan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Itu benar-benar tidak seperti gaya orang tua itu. Adik junior, berlatihlah dengan tekun. Lihatlah, kau bahkan tidak bisa memasuki gua tempat tinggal gurumu sendiri, kata Zhuohao sambil tersenyum. Baiklah, kau boleh kembali. Melihat wajahnya yang gatal, Han Hao tertawa tanpa sadar. Jiang Tuo. Selain itu, Han Hao telah mengungkapkan niatnya saat pertama kali mereka bertemu, dan Zhang Fan tidak memiliki kultivasi apapun dan tidak dapat mengendalikan situasi. Bagaimana mungkin mereka tidak membiarkan imajinasi mereka menjadi liar. Baiklah, masuklah, tuan dan yang lainnya ada di dalam. Zhuohao tidak banyak bicara dan menuntunnya ke dalam gua tempat tinggal. Adik laki-laki terlalu serius. Benar sekali, kakak senior Sentu, bukan itu maksudku. Tujuh, setelah mengusir Sentu Hong yang wajahnya penuh kesialan, Zhang Fan bahkan tidak sempat mengatur nafas ketika Zhuohao muncul di hadapannya. Setelah menyapanya beberapa saat, Zhuohao tiba-tiba berkata dengan tegas, adik laki-laki, ikutlah denganku, aku akan menunjukkan sesuatu kepadamu. Apalagi yang bisa dia katakan, Zhang Fan hanya bisa segera mengesampingkan niatnya untuk berkultivasi, melangkah ke Fire Spirit Owl milik kakak seniornya, dan terbang, tidak tahu harus berbuat apa. Sepanjang jalan, Zhuohao terdiam. Tanpa terasa, suasananya tampak sangat menindas, menyebabkan Zhang Fan, yang selalu menjalani kehidupan yang lancar sejak memasuki Sekte, merasa sangat tidak nyaman. Jalan yang terbuka di formasi besar penjaga gunung selalu dipenuhi orang yang datang dan pergi selama lebih dari sehari. Sebagian datang dengan penuh harapan, dan sebagian lagi pergi dengan putus asa. Di pinggir jalan, seorang pemuda berkulit gelap dan berpakaian compang kemping, yang jelas berasal dari keluarga petani, tengah berlutut tanpa bergerak sedikitpun. Di antara kerumunan orang yang datang dan pergi, ada yang menghinanya, ada yang mengejeknya, ada pula yang menasihatinya. Ia tetap tak bergeming, begitu saja, menegakkan punggungnya dan berlutut tegak seperti tongkat. Namanya Hankai, dia sudah berlutut seperti ini sehari semalam. Di udara, suara Zhuo Hao terdengar pelan. Zhang Fan memandang dalam diam, seolah-olah dia memahami sesuatu dalam hatinya. Awalnya ada lebih dari 40 orang yang berlutut di pinggir jalan, sekarang hanya dia yang tersisa. Asal dia bisa bertahan selama tiga hari, sekte akan menerimanya, dimulai dari murid luar. Selesai berbicara, Zhuo Hao menatapnya dengan tatapan yang dalam, dan dengan langkah kakinya yang ringan, penusuk roh api sekali lagi melesat ke langit. Zhuo Hao masih tidak mengatakan sepatah kata pun, dan tidak menyebutkan keberadaannya. Namun, ketidaksabaran di hati Zhang Fan menghilang tanpa jejak. Setelah beberapa saat, mereka berhenti di tempat yang tidak terduga. Asap mengepul dari cerobong asap, dan suara orang-orang seperti kuali berisik. Udara dipenuhi aroma daging yang pekat. Itu sama sekali tidak tampak seperti surga bagi orang-orang abadi, tetapi lebih seperti kantin khusus akademi atau bengkel sekuler. Benar saja, ini adalah kantin. Zhang Fan sudah melihat banyak murid lainnya membawa makanan keluar dari dalam. Adik, apakah kamu tahu siapa mereka? Zhuo Hao bertanya dengan tenang. Zhang Fan menggelengkan kepalanya. Hanya dalam waktu sesingkat ini, dia telah melihat banyak murid pelataran luar berpakaian biru, murid biasa berpakaian biru, murid pelataran dalam berpakaian putih, dan bahkan seorang murid inti yang mengenakan jubah Taoist Sutra S seperti dirinya masuk dan keluar dari tempat ini. Dia benar-benar tidak dapat memastikan siapa mereka. Zhuo Hao menatap mata Zhang Fan dan berkata, mereka semua sama sepertimu, saudara muda. Mereka masuk sekte tetapi tidak memiliki dasar dalam kultivasi. Tiga kali makan sehari membutuhkan potongan besar daging berlemak dan sup obat pahit untuk menyehatkan fondasi. Sedikitnya 14 jam sehari digunakan untuk bekerja, seperti memotong kayu bakar, mengambil air, dan memahat batu untuk melatih tubuh dan menguatkan jiwa. Pada malam hari, mereka juga harus mandi uap dalam air panas yang mendidih untuk mengeluarkan racun dan menghilangkan memar. Hari-hari seperti ini akan berlangsung selama setahun penuh. Setelah mendengar penjelasan Zhuo Hao, Zhang Fan akhirnya mengerti bahwa tanpa disadari, dia telah melewatkan beberapa langkah penting. Semua ini bukan karena bakatnya yang luar biasa atau tekatnya yang kuat, tetapi karena warisan leluhurnya. Saat mereka berbincang, seorang pemuda setipis bambu berjalan keluar dari kantin sambil tersenyum. Sambil berjalan, ia bahkan menyapa teman-teman sekelasnya yang berpapasan dengan wajah penuh kebahagiaan. Di antara sebagian besar murid-murid yang masuk dengan wajah penuh ketakutan dan keluar dengan punggung bungkuk kesakitan, dia begitu menarik perhatian sehingga Zhang Fan tanpa sadar mengikuti sosoknya. Namanya Lin Shen, seorang akar roh bibrida kayu. Dia pernah menyelamatkan nyawa seorang saudara senior pendirian yayasan, jadi dia dibawa ke sekte dan sudah berada di sini selama lima tahun. Zhuo Hao juga menatap orang ini tanpa berkedip dan berkata perlahan. Lima tahun. Dengan sikap orang ini, bagaimana mungkin dia tidak lulus ujian setelah sekian lama? Sebelum Zhang Fan sempat mengajukan pertanyaan, dia melihat jawabannya dengan mata kepalanya sendiri. Tak jauh dari situ, wajah Lin Shen tiba-tiba memucat. Ia buru-buru melangkah beberapa langkah dan bersembunyi di balik pohon besar di pinggir jalan. Ia bahkan tak sempat membungkuk sebelum ia muntah dengan keras. Setelah napasnya yang terengah-engah meredah, dia menyekam mulutnya dan dengan tegas berbalik kembali ke kantin. Kalau saja wajahnya tidak pucat dan noda di ujung celananya, mustahil untuk mengatakan bahwa ada yang berbeda darinya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Zhuo Hao menatap punggung Lin Shen dengan wajah penuh kekaguman dan berkata, tubuhnya istimewa. Tahun pertama dia datang ke sini, dia ingin muntah saat melihat daging. Tahun kedua, dia hanya muntah saat menciumnya. Tahun ketiga, dia muntah saat daging masuk ke mulutnya. Sampai sekarang, dia hanya muntah sekali setelah makan dua atau tiga kali. Kudengar sudah banyak saudara senior dan junior pendiri Yayasan yang menyukainya. Jika dia lulus ujian ini, mereka akan resmi menerimanya sebagai murid. Tidak lama kemudian, Lin Shen keluar lagi. Kali ini, dia berjalan dengan sangat mantap. Perlahan, tetapi pasti, dia menghilang dari pandangan mereka. Sekali lagi bergerak maju, hati Zhang Fan yang awalnya agak gelisah telah sepenuhnya tenang. Setelah lebih dari satu jam terbang, mereka berdua berhenti di depan puncak gunung mengjulang tinggi yang mencapai awan. Kali ini, Zuo Hao terdiam cukup lama. Ia hanya menatap dalam-dalam ke tebing yang tampak telah terpotong oleh pisau dan kapak. Ekspresinya tidak dapat diprediksi. Terkadang ia mengenang, terkadang ia khawatir, terkadang ia tersentak, dan terkadang ia bersemangat. Adik muda, suara Zuo Hao, di lingkungan yang kosong ini, terdengar sangat jauh. Empat puluh tahun yang lalu, ketika saya pertama kali memasuki sekte, guru juga membawa saya ke tempat ini. Lelaki tua itu mengatakan kepadaku bahwa tempat ini tidak memiliki nama khusus. Tempat itu disebut precipis, dari absolute deat. Mendengar ini, seluruh tubuh Zhang Fan bergetar. Dia merasakan hawa dingin dari lubuk hatinya. Zuo Hao mengaktifkan Fire Spirit Owl dan mereka berdua semakin dekat ke tebing. Pada saat ini, Zhang Fan sama-sama dapat melihat bahwa tebing itu ditutupi dengan gua-gua yang padat dengan ukuran yang berbeda-beda. Gua-gua ini berbeda dengan gua-gua tempat tinggal yang digali oleh para petani. Gua-gua ini tidak memiliki nuansa alami dan harmonis. Sebaliknya, gua-gua ini dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan kehancuran dalam menghadapi kehancuran waktu. Jalan terjal menuju keabadian, jalan panjang menuju umur panjang. Berapa banyak orang yang bisa mencapai ujungnya? Zuo Hao menatap gua-gua yang rusak dan berkata dengan sedih. Kakak senior, maksudmu? Suara Zhang Fan sedikit bergetar. Sebuah firasat buruk muncul di hatinya. Tempat ini mungkin juga akan menjadi rumah terakhir kita di masa depan. Nada bicara Zuo Hao yang acu-ta'acu menyembunyikan kengganan, perjuangan, dan ketakutan. Hal itu tidak luput dari pendengaran Zhang Fan. Tanpa menunggu Zhang Fan bereaksi, dia melanjutkan, sejak sekte karakteristik Dharma mendirikan sekte di sini, semua senior yang telah mencapai akhir masa hidup mereka akan datang ke sini sendirian ketika mereka tidak dapat menundanya lagi. Mereka akan membubarkan kultivasi mereka dan meninggal dunia. Ini, semuanya. Suara Zhang Fan tanpa sadar menjadi kering. Ya, level terendah adalah kultivator foundation establishment. Ada juga banyak senior yang berada di core formation dan Naschen Sol. Pada tahun saya masuk sekte ini, satu-satunya dari dua leluhur tahap jiwa baru lahir-ahir dari sekte karakteristik Dharma kami meninggal dunia di sini. Saat itu, guru membawa saya ke sini untuk menyaksikan upacara tersebut. Saya tidak akan pernah melupakan pemandangan itu seumur hidup saya. Zuo Hao menunjuk ke suatu tempat di tebing. Zhang Fan mengikuti arah itu dan melihat bahwa semua gua itu sama-sama bobrok dan sunyi. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menemukan satu pun yang berbeda dari yang lain. Pada akhirnya, Zhang Fan berhenti mencari dengan sia-sia. Dia hanya menatap kejayaan masa lalu dan kesepian masa kini dengan perasaan yang rumit. Jalan menuju keabadian itu sulit, dan seseorang harus mencari ke sana kemari. Dia tidak tahu persis berapa banyak orang jenius dan tokoh luar biasa yang tersembunyi di jalan ini yang tidak dapat ditemukan, dicari, atau dijelajahi. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit linglung. Guru awalnya menyuruhku untuk membawamu ke sini untuk melihat-lihat kemarin. Aku memikirkannya dan memutuskan untuk menunggu sampai hari ini untuk membawamu ke sini. Aku yakin kamu mengerti maksud guru. Di tengah angin, Zhuohao berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan ringan. Ya, Zhang Fan menganggup dengan ekspresi berat di wajahnya. Ketidaksabaran dan kelonggaran yang disebabkan oleh angin dan arus yang tenang tampak begitu bodoh dan konyol ketika berhadapan dengan jalan yang lebih dalam dari laut dan lebih berat dari gunung ini. Ayo pergi. Zhuohao menenangkan emosinya dan perlahan-lahan terbang bersama Zhang Fan. Dalam perjalanan, samar-samar mereka mendengar suara ledakan dari salah satu gua di tebing, diikuti suara batu-batu besar jatuh. Namun, mereka tidak menoleh ke belakang. Begitu saja, mereka terbang menjauh. Pada saat yang sama. Tebing, ngarai, batu-batu besar menekan, rumput menerobos tanah. Delapan. Menerobos segala batasan tanpa rasa peduli tentu saja merupakan bentuk dominasi, tetapi dalam proses menerobos batasan, mampu memahami semua detail kecil seperti punggung tangan seseorang bahkan merupakan metode yang lebih mendominasi. Rune, Susunan, Pemurnian. Dalam sekejap mata, dia telah menemukan bidang-bidang di mana seni pemecah batasan lima elemen agung dapat memainkan peran kunci. Jalan panjang kehidupan di asfal dengan tumpukan tulang. Seni yang bernama Kitab Suci Suan Huo cocok untuk orang-orang dengan akar spiritual atribut api. Dimulai dari meditasi paling sederhana dan sirkulasi tubuh, dan melangkah lebih dalam selangkah demi selangkah hingga mencapai penyelesaian agung dari level ke-dua belas tahap pemurnian. Sambil menarik nafas dalam-dalam dan menekan segala macam pikiran yang mengganggu, Zhang Fan berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum pahit, Guru, guru, ini seperti memotong dan memoles. Jika itu berlian, secara alami akan bersinar, tetapi jika itu batu bata, apa yang harus saya lakukan? Tidak terjadi apa-apa, keringat sebesar kacang menetes dari dahi Zhang Fan. Setengahnya adalah kegugupan, dan setengahnya lagi adalah kelelahan mental dan fisik. Kelelahan dari dalam dan luar mengalir deras ke hatinya. Semua anomali itu sangat kecil sehingga bisa diabaikan jika seseorang tidak berhati-hati, tetapi hal itu membuat Zhang Fan gembira. Dia mengambil kepingan giyok itu seperti perampok dan menempelkannya di dahinya. Kalaupun ada kesulitan, bagaimana dia bisa campur tangan? Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan mengumpulkan pikirannya yang berantakan. Dia mengeluarkan seni yang diajarkan gurunya dan mulai mempelajarinya. Mencuri kekayaan langit dan bumi, memurnikan semua makhluk, menguasai segalanya, dan menjadikannya milik sendiri. Itulah perilaku perampokan telanjang yang memungkinkan para penggarap abadi melepaskan diri dari kategori semut dan memperoleh kemampuan untuk memindahkan gunung dan menguras lautan. Mereka benar-benar telah memahami nasib mereka sendiri. Setelah waktu yang lama, Zhang Fan tertawa terbahak-bahak dan jatuh terlentang. Di bawah tatapannya yang tak menyerah, kepingan giyok yang tadinya tidak menunjukkan kejanggalan tiba-tiba bergetar sedikit. Kemudian, kecemerlangan warna-warni berkelebat, dan kepingan giyok itu mengeluarkan suara retakan yang tak terdengar. Pada akhirnya, kilau lembab menghilang, dan semuanya kembali normal. Ada tiga penghalang kecil di sini. Iya, benar. Zhang Fan meletakkan kepingan giyok yang telah selesai direkamnya dan tidak bisa menahan senyum. Sebenarnya, dia sudah merasa curiga sepanjang jalan, tetapi itu diredam oleh gelombang keterkejutan. Sekarang setelah dia tenang, dia tidak bisa tidak merasa bingung dengan metode tuannya untuk mencari kesuksesan instan. Benar saja, di tempat teknik kultivasi lapisan kedua direkam, batasannya masih sekuat sebelumnya, tidak menunjukkan tanda-tanda mengendur. Jelas, kultivasinya masih jauh dari mencapai puncak lapisan pertama, jadi tidak cocok baginya untuk berkultivasi lebih lanjut. Setelah ragu-ragu sejenak, Zhang Fan mengertakkan giginya dan duduk bersilah sebelum diam-diam mengedarkan teknik pemecah batasan lima elemen utama yang telah dipelajarinya selama lebih dari 10 tahun. Dengan bantuan ramuan-ramuan ini, Zhang Fan terus-menerus mengedarkan teknik kultivasinya, dengan rakus menyerap ki spiritual langit dan bumi, mengambilnya sebagai miliknya sendiri dan mengubahnya menjadi ki sejati yang dapat ia kendalikan sepenuhnya, lalu menyimpannya di dalam tubuhnya. Degenerasi anggota tubuh, degenerasi kecerdasan, tinggalkan bentuk dan tinggalkan pengetahuan, sama seperti dao besar. Diagram kultivasi dengan lima hati yang menghadap ke langit muncul di benaknya. Garis-garis merah yang mewakili rute sirkulasi kibredar menurut pola tertentu dan akhirnya bertemu di dantian, membentuk pusaran air kecil. Jumlah kultivator tao sama banyaknya dengan jumlah bulu lembu, tetapi mereka yang memahami tao sama langkanya dengan unikon. Zhang Fan terkejut dan buru-buru mengeluarkan pil pemulihan kidaritas kiankun. Tanpa menghitung, dia memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Baru kemudian dia nyaris tidak bisa menahan hisapan kekuatan spiritual yang seperti pompa air. Setelah menstabilkan bentuk segel, itu berubah menjadi telapak tangan tembus pandang dan menekan slip giok. Zhang Fan meletakkan slip giok di tangannya dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Karena tidak mau menyerah, dia mengambil batu giok itu dan menempelkannya di dahinya. Setelah beberapa saat, Zhang Fan menghela napas pelan dan meletakkannya dengan lesu. Bagi Zhang Fan, yang memiliki teknik pemecahan batasan lima elemen utama, ini bukan masalah. Melalui banyak pencurian, waktu yang tak terhitung jumlahnya akan dihemat, pengalaman yang tidak dapat diwariskan juga dapat diwariskan, dan banyak metode unik tidak lagi menjadi rahasia. Sesaat sebelum kekuatan sihirnya habis, indra spiritualnya berenang di sepanjang jalan yang rusak untuk sementara waktu. Hanya dalam waktu singkat, formasi penghambatan yang rumit dan sulit dipahami itu seperti gulungan gambar yang tak berdaya, terbuka untuk diamatinya. Pil puasa dapat memastikan bahwa seseorang tidak akan merasa lapar atau haus selama tiga hari, pil pembina fondasi dapat menyehatkan tubuh dan mengolah ki primordial, sehingga tidak akan menyakiti tubuh karena duduk terlalu lama, pil pengisi ulang ki dapat membantu kultivasi, dan pil berukuran kecil dapat menghemat waktu bernapas seorang kultivator tahap pemurnian ki selama sepuluh hari. Selama tiga hari berkultivasi, setiap kali ia menjalankan metode itu secara ekstrim, ia dapat merasakan lapisan tipis penghalang menghalanginya, seolah-olah ia dapat melewatinya dan memasuki dunia baru asalkan ia berusaha sedikit lebih keras. Sebenarnya, dia tahu bahwa ini hanyalah momentum yang dibawa oleh kekuatan obat kuat dari pil pengisi ulang ki. Dia hanya berkultivasi dalam waktu singkat, dan tingkat kultivasi pertamanya belum stabil, jadi belum saatnya untuk melangkah lebih jauh. Namun, dia tidak bisa menghilangkan perasaan menyesal. Dalam penglihatannya, pusaran itu begitu kecil sehingga seolah-olah angin sepoy-sepoy dapat meniupnya. Faktanya, memang begitulah adanya. Pusaran spiritual yang terbentuk selama kultivasi pertamanya akan menghilang secara alami jika dia tidak terus berkultivasi dan memperkuatnya selama dua atau tiga hari. Setelah membaca metode tingkat pertama berulang kali dengan saksama, dan memastikan tidak ada yang terlewat, Zhang Fan mengeluarkan pil pembina fondasi dan pil puasa dari tas kian kun miliknya dan menelannya. Ia juga meletakkan pil pengisian ki di tangannya untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Sebelum dia menyadarinya, tiga hari telah berlalu. Jalan itu panjang, dan aku mencarinya naik turun, apa yang aku inginkan tidaklah cukup, tetapi apa yang dapat aku lakukan. Meski begitu, ekspresi Zhang Fan tidak tampak putus asa. Apa yang dipelajari di atas kertas itu dangkal, dan apa yang diketahui harus dipraktikkan. Dia menggumamkan kata-kata ini dengan suara rendah, dan kegembiraan di wajahnya tidak dapat disembunyikan. Begitu saja, Zhang Fan memahami dan berkultivasi hingga ia merasakan sedikit rasa lapar di perutnya. Baru kemudian ia terbangun dari meditasinya dengan wajah cemberut. Cahaya merah samar melintas di wajahnya, dan Yuan Batin perlahan beredar di dalam tubuhnya, membawa serta gumpalan kehangatan. Kekuatan obat itu berubah menjadi ki spiritual dalam jumlah besar, yang mulai beredar menurut rute tertentu di bawah kendalinya. Kecuali sedikit rasa sakit yang disebabkan oleh pembengkakan urat dan pembulu darahnya, yang membuatnya sedikit mengernyit, Zhang Fan seperti patung tak bernyawa, duduk dengan tenang. Setelah mengalami perasaan ini, yang seperti melihat garis-garis di telapak tangan, Zhang Fan akhirnya memahami nilai sebenarnya dari metode ini. Setelah berhasil menyelesaikan siklus pertama, Zhang Fan menghela napas lega. Dia menuangkan pil pengisian ki dari botol obat di tangannya, dan menelannya sambil menundukkan kepala. Pertama kali ia menggunakan seni lima elemen yang diperoleh dari kuali perunggu, itu merupakan keberhasilan dan kegagalan. Hanya sebagian kecil dari batasan pada slip biok itu yang telah dipatahkan, dan konten yang dapat dilihat Zhang Fan sekarang terbatas pada tiga level pertama dari tahap pemurnian ki. Segala sesuatu setelah itu masih kabur. Setelah kembali dari jurang, dia duduk tegak di ruangan yang tenang, segala macam pikiran mengalir dalam benaknya. Karena tidak ada metode kultivasi lebih lanjut, Zhang Fan harus menahan diri berulang kali, mengumpulkan yuan batinnya dan mengedarkannya sesuai tingkat pertama. Proses kultivasi paling dasar ini mengungkap misteri paling mendasar dari jalan abadi, penjarahan. Jika Han Hao melihat batu giyok ini, dia pasti akan pucat karena ketakutan. Tercatat di sana adalah batasan yang telah dia buat sendiri. Setelah dengan hati-hati mengalami perubahan dalam tubuhnya, wajah Zhang Fan tidak menampakkan kegembiraan apapun, tetapi malah samar-samar menunjukkan penyesalan. Setelah menenangkan dirinya, dia mengeluarkan beberapa pil obat, dan hendak melanjutkan mengonsolidasikan kultivasinya, ketika tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan pikiran yang selama ini terpendam dalam hatinya pun muncul. Menguasainya tentu akan sangat membantu seorang kultivator, tetapi bahkan bagi seorang kultivator, selama mereka belum mencapai tahap transformasi dewa, masa hidup mereka pada akhirnya akan terbatas. Menghabiskan terlalu banyak waktu di area ini tidak hanya tidak akan membawa manfaat, tetapi bahkan dapat menunda kultivasi mereka sendiri. Sayangnya, ada sedikit batasan pada kepingan giyok tersebut. Hanya ketika kultivasi seseorang mencapai level tertentu, dia dapat melihat metode kultivasi berikutnya. Sekarang, Zhang Fan hanya dapat melihat mantra untuk level pertama dari tahap pemurnian Qi, dan tidak dapat membuat perbandingan yang mendalam. Namun, hanya konten ini saja membuatnya merasa jelas bahwa rangkaian metode kultivasi ini luar biasa. Antara hidup dan mati, ada kengerian yang besar. Untuk memperkuat hati taois muridnya, ia seharusnya melakukannya setahap demi setahap, di asap perlahan-lahan, tetapi ia memilih melakukannya secara sekaligus, dan sekaligus menyingkapkan sisi yang paling kejam dan paling sulit. Seolah-olah ada sesuatu di belakangnya, mendesaknya untuk tidak membuang-buang waktu, dan semua tindakannya dipenuhi dengan rasa urgensi. Ratusan kata mantra mengalir seperti air yang mengalir, dan tangannya secara alami membentuk segel tangan yang misterius. Dalam sekejap mata, Yuan batin dalam tubuhnya diperas bersih seperti jus yang diperas. Dalam gulungan batu giyok sampah yang dibeli lelaki tua itu, dia telah melihat beberapa seni dasar seperti seni roh kayu, seni roh api, seni roh logam, dan sebagainya. Dari deskripsi efek kultivasinya, jelas bahwa ada perbedaan kualitatif antara mereka dan sutra Suan Huo ini. Tiba-tiba, hari demi hari berlalu begitu saja. Lima tahun berlalu begitu saja. Di sekte karakteristik Dharma, di ruang api yang dalam di ruang senjata, tungku besar berputar perlahan. Di bawah api yang membakar, tungku itu memancarkan panas yang sangat besar, mengubah seluruh ruangan menjadi oven. Di dalam ruangan, seorang pemuda duduk bersila, mengabaikan suhu tungku yang tinggi. Ia menempelkan telapak tangannya tepat di dinding tungku, seolah-olah sedang mengamati sesuatu. Tiba-tiba, matanya terfokus, dan tanpa melakukan gerakan apapun, api hitam membubum dari tubuhnya. Kemudian, dengan menggunakan telapak tangannya sebagai jembatan, api hitam mengalir ke dalam tungku seperti air. Bangkit, dia berteriak pelan, dan bagian atas tungku itu terlempar keluar. Dengan bunyi dentuman, tungku itu menghantam tanah, dan bentuknya tampak berubah. Pemuda itu bahkan tidak melihatnya. Ia hanya mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian, dengan gerakan tangannya, sebuah benda seperti magma terbang keluar dari separuh tungku. Benda itu tidak jatuh, tetapi tiba-tiba melayang di antara kedua tangannya. Ia menarik dengan kedua tangan, dan magma gelap yang terpapar ke udara ditarik menjadi setengah lengkung setinggi seseorang. Tanpa menunggu hingga dingin, pria itu langsung mengulurkan tangan dan meraih bagian tengah-tengah lengkung itu. Api hitam meletus sekali lagi, membungkus seluruh setengah lingkaran itu dalam sebuah lingkaran. Suara mendesis dapat terdengar, dan percikan api yang membubung dari waktu ke waktu tampaknya merusak ruang di sekitarnya. Setelah beberapa saat, api itu meredah, dan sebuah busur berwarna merah tua, sederhana dan kuat muncul di hadapannya. Pemuda itu tidak berniat untuk bersantai. Sebaliknya, dia tampak sedikit gugup. Dia segera memasang tali busur berwarna merah tua yang serupa pada busurnya, lalu melemparkan busur yang sudah terbentuk ke udara, dan duduk bersila di tanah. Tiba-tiba, tangan pria itu mengeluarkan segel yang tak terhitung jumlahnya, dan area di depannya penuh dengan bayangan telapak tangannya. Seperti burung layang-layang muda yang kembali ke sarangnya, pembatasan itu bergegas menuju haluan yang baru saja mencapai titik tertinggi dan akan segera jatuh. Dalam sekejap, busur itu seperti terkena pegas, dan segera berhenti jatuh. Ia hanya melayang di udara, secara pasif menanggung beban pembatasan. Perlahan, cahaya emas gelap yang menyilaukan muncul di sekitarnya. Sambil menghela nafas panjang, pemuda itu menghentikan tekniknya. Seperti bunga yang sedang mekar, kedua tangannya saling bertemu, dan kebetulan saja menangkap busur yang jatuh. Dengan lambayan tangannya, api kemasan menyembur keluar dari busur itu dan membentuk seekor burung gagak emas berkaki tiga yang besar di udara. Transformasi energi spiritual, ini adalah karakteristik senjata sihir tingkat atas. Yang kelima, akhirnya selesai. Lelaki itu menyentuh busur sederhana itu dengan penuh kasih, dan berkata pada dirinya sendiri, sebut saja busur matahari terbenam. Begitu dia selesai bicara, busur matahari terbenam bergetar pelan, seolah senang mendengar nama itu. Hahaha, melihat busur senja itu begitu penuh dengan kecerdasan, pemuda itu bahkan lebih gembira. Dia dengan sungguh-sungguh meletakkannya ke dalam kantong kiankun emas ungu dan meletakkannya bersama dengan tiga anak panah hitam yang penuh dengan niat membunuh. Benar saja, pemuda bersemangat di depan kita adalah toko utama kita, Zhang Fan. Zhang Fan keluar dari ruang api bumi. Saat pintu batu yang berat itu tertutup, dia merasakan angin sejuk bertiup di wajahnya. Suhu tinggi api bumi benar-benar terisolasi. Api bumi merupakan api dari nadi bumi. Jika di dunia sekuler, di mana api bumi muncul, tidak akan ada manusia atau hewan dalam radius 500 km. Bahkan sehelai rumput pun tidak akan tumbuh. Itu adalah bencana besar. Namun, di mata para kultifator, api tanah merupakan penolong yang baik untuk meramupil dan memurnikan alat. Dengan kultifasi Zhang Fan yang berada di puncak level 7 dari tahap pemurnian, tanpa bantuan api tanah, ia tidak akan pernah mampu memurnikan alat sihir tingkat atas seperti busur matahari terbenam. Tepat saat dia meninggalkan ruang artefak, seorang murid berpakaian hijau datang menyambutnya dan berkata sambil tersenyum menyanjung, kakak senior Zhang, Anda keluar. Baru saja, saudara mudali datang mencarimu. Ketika dia mendengar bahwa kamu sedang menempa, dia tidak berani mengganggumu dan meninggalkan ini. Setelah menerima jimat pemancar suara dari murid berpakaian hijau, Zhang Fan memindainya dengan indra ilahinya dan mengerti. Dia menepuk bahu murid berpakaian hijau itu dan berkata dengan lembut, terima kasih. Zhang Fan dengan santai mengeluarkan pil pengisian energi dan melemparkannya kepadanya. Mengabaikan Han Hao yang tersanjung dan mengungkapkan rasa terima kasihnya, Zhang Fan menepuk kantong kosmosnya, memanggil perahu awan terbang, dan terbang menuju kediaman Han Hao. Murid berpakaian hijau yang bertanggung jawab atas ruang artefak dan saudara mudali yang bertanggung jawab atas kebun herbal Zhang Fan semuanya adalah murid luar dengan bakat yang buruk. Perlakuan yang diberikan oleh sekte tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kultifasi mereka. Mereka tidak punya pilihan selain melakukan pekerjaan sambilan untuk mendapatkan beberapa batu spiritual dan pil obat untuk membantu kultifasi mereka. Zhang Fan tidak tertarik dengan kebun herbal, yang hanya akan menguntungkan setelah seratus tahun. Oleh karena itu, ia menyewa saudara mudali untuk lima batu spiritual tingkat rendah per bulan. Saat dia keluar, dia bisa membantu menyampaikan pesan. Kenapa tidak? Perahu awan terbang melaju dengan kecepatan yang mencengangkan. Sesaat kemudian, Zhang Fan muncul di pintu masuk gua kediaman tuannya. Waktu telah berubah, Zhang Fan saat ini bukan lagi seorang pemula yang tak berdaya yang berdiri di depan pintu gurunya. Dia dengan santai membentuk gerakan mantra dan menunjuk. Cahaya putih menyala dan batasan itu menghilang. Dia masuk dan melihat bahwa dialah orang terakhir lagi. Zhuo Hao, Jiang Tuo, dan yang lainnya berdiri berjajar, mendengarkan ceramah guru mereka. Murid memberi salam kepada guru. Zhang Fan berkata dengan suara yang jelas. Dia kemudian meringkup di belakang Zhuo Hao dan berpura-pura tidak melihat adik-adiknya memutar mata mereka. Fan, R, apakah kamu ada di ruang artefak lagi? Apa yang kamu buat? Coba aku lihat. Han Hao tidak banyak bicara tentang keterlambatan Zhang Fan. Sebaliknya, dia khawatir tentang hasilnya. Ya, Tuan, Zhang Fan dengan bangga mengeluarkan busur matahari terbenam dan menyerahkannya. Ia berkata, busur ini disebut busur matahari terbenam. Saya baru saja membuatnya. Semua orang yang hadir adalah pakar. Saat mereka melihat Sunset Bowl, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya. Jelas, mereka dapat melihat bahwa itu luar biasa. Sunset Smelting Gold, nama yang bagus. Han Hao memuji. Dia mengambil busur itu dan membelainya sejenak. Dia mendesah. Aku tidak menyangka peralatanmu telah mencapai tingkat seperti itu. Bahkan saat aku seusiamu, aku tidak bisa membuat senjata sihir tingkat atas. Dia kemudian berkata dengan penuh emosi, kakak senior tertua pemberani dan tekun. Dia tidak pernah meminta hal lain. Dalam hal ini, kamu berbeda darinya. Kamu lebih mirip denganku. Tentu saja, murid telah mengikuti guru selama bertahun-tahun dan telah dipengaruhi oleh Anda. Tentu saja, semua berkat guru saya telah membuat kemajuan. Zhang Fan memuji surga. Dia sama sekali tidak tampak malu. Haha, anak kecil, Han Hao mengelus jenggotnya dan tertawa. Dia tampak sangat senang. Penjilat, Jiang Tuo, Su Yun, dan Sen Tu Hong mengumpat dalam hati. Pada saat yang sama, mereka bertanya-tanya apakah mereka tidak berusaha cukup keras untuk menyanjungnya. Kalau tidak, mengapa dia tidak disukai? Dia menarik busur senja dan memasang anak panah merah kemasan yang terbuat dari energi spiritual murni ke tali busur. Anak panah itu melesat keluar dari tali busur dan menghantam dinding, menyebabkan bola api meletus. Penghalang itu beriak seperti riak air untuk waktu yang sangat lama. Dengan kultifasi Han Hao yang hampir mencapai tingkat penyelesaian, bagaimana mungkin penghalang yang ia pasang bisa menjadi biasa saja. Mampu menciptakan hasil seperti itu telah membuat Jiang Tuo dan yang lainnya terdiam. Namun, Han Hao tampaknya tidak terlalu puas. Dia mengerutkan kening dan berkata, Fan Er, kekuatan busur matahari terbenam ini tampaknya tidak terbatas pada ini. Apalagi yang kamu miliki. Habisi semuanya. Semakin tua jahe, semakin pedas. Anak panah yang terbuat dari energi spiritual murni tidak akan mampu mengeluarkan potensi penuh busur ini. Zhang Fan memuji dalam hati sambil menyerahkan anak panah hitam yang telah disiapkannya. Han Hao mengambilnya dan melihatnya. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Dia menggoyangkan tangannya sedikit dan anak panah itu mulai bergetar hebat. Di ujung anak panah itu, bila angin hitam muncul dari udara tipis. Ini adalah, keterkejutan di wajahnya semakin kuat. Setelah beberapa saat terdiam, dia berkata, Fan Er, aku telah berusaha sekuat tenaga untuk berpikir positif tentangmu, tetapi aku masih saja meremehkanmu. Sambil berkata demikian, dia mengembalikan busur matahari terbenam dan anak panah hitam itu dan melanjutkan, pembatasan pada anak panah ini belum pernah terlihat sebelumnya. Dalam hal membuat senjata ajaib, tidak ada lagi yang bisa aku ajarkan kepadamu. Kali ini, Zhang Fan tidak rendah hati. Diam-diam dia bangga pada dirinya sendiri. Perlu diketahui bahwa pembatasan pada anak panah hitam itu dipelajarinya secara diam-diam ketika ia menggunakan teknik pemecah pembatasan lima elemen untuk menganalisis jimat tingkat tinggi yang langka, yaitu pemecah seribu ujung. Dengan inspirasi yang tiba-tiba, ia menerapkannya pada pembuatan senjata ajaib. Dapat dikatakan bahwa itu adalah hasil dari kombinasi alat dan jimat. Tentu saja, itu luar biasa. Tepat saat dia merasa bangga terhadap dirinya sendiri, kata-kata Han Hao berikutnya membuat Zhang Fan berkeringat dingin. 10. Han Hao menganggup dan berkata, kakak senior tertua tidak hanya mengeluarkan kuali dari reruntuhan, dia juga mengeluarkan gulungan sutra. Mendengar ini, Jiang Tuo dan dua orang lainnya merasakan sesak di dada mereka dan berteriak dalam hati, Guru, kultivasi saya tidak lemah. Benar-benar, selamat, Guru. Mereka semua sangat gembira. Han Hao tidak mendengar pikiran mereka dan tidak berniat mengubah pikiran mereka. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, sudahlah, kalian bisa kembali. Di bawah tatapan tajam para muridnya, Han Hao memperkenalkan fungsi senjata spiritual dan cara menggunakannya. Yang membuatnya merasa aneh adalah ketika kakek buyutnya kembali dengan luka serius, pasti ada keributan besar. Tidak mungkin tidak ada yang menyadarinya. Kalau begitu, dia pergi ke tempat tuannya dulu baru pulang. Pasti ada yang tahu. Lalu, bagaimana tuannya bisa merahasiakannya dan hidup tenang selama bertahun-tahun tanpa dimata-matai. Setelah selesai berbicara, Han Hao mengeluarkan selembar giok dari tas kian kun dan membukanya di telapak tangannya. Dia tidak melakukan apapun, tetapi tiba-tiba, energi spiritual terkumpul dan telapak tangan besar muncul di udara. Telapak tangan itu menjepit selembar giok seperti jarum bordir dan meletakkannya di tangan Sang Fan. Bisakah kecemburuan terbiasa dengannya? Ketiganya saling berpandangan dan tersenyum pahit, lalu pergi. Tidak heran mereka kehilangan ketenangan. Senjata spiritual dan senjata ajaib hanya berjarak satu kata, dan keduanya adalah konsep yang sama sekali berbeda. Pada saat ini, Zhuo Hao menyela, Saudara muda, saya ingin memberitahu kalian bahwa bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembentukan inti telah disiapkan. Setelah hari ini, saya akan berkultivasi dalam pengasingan. Di depan Sang Fan ada dua senjata spiritual tingkat rendah, lonceng jiwa jatuh yang dapat menyerang dan bertahan, serta perisai penyuruh yang khusus untuk bertahan. Tahun-tahun ini, mereka bertiga tidak membuang-buang waktu. Jiang Tuo, yang memiliki kultivasi tertinggi, telah mencapai level ke-10 dan melangkah keambang kondensasi ki tingkat tinggi. Sen Tu Hong dan Su Wan, yang sedikit lebih lemah, juga memiliki kultivasi level ke-9. Setidaknya itu bukan masalah bagi mereka untuk mengendalikan senjata spiritual kelas menengah. Lima tahun untuk mencapai tingkat ke-7 kondensasi ki tidaklah cepat, tetapi jika seseorang memiliki keterampilan mendalam dalam memurnikan senjata, itu akan sedikit menakutkan. Guru tidak akan berada di sisimu di masa depan, jadi kamu harus belajar sendiri. Ekspresi Zhuo Hao sama seperti biasanya saat ia meminta maaf. Jiang Tuo dan dua orang lainnya memutar mata mereka untuk kesekian kalinya hari ini, diam-diam memutuk Zhang Fan dalam hati mereka karena diberi perlakuan istimewa lagi. Faktanya, dalam beberapa tahun terakhir, mereka bertiga mulai menganggap serius Zhang Fan. Mereka tidak hanya tidak lagi memandang rendah dirinya, tetapi mereka juga tidak merasa canggung memanggilnya kakak senior kedua ketika mereka bertemu. Meskipun aku tidak dapat memahami kata-kata pada gulungan sutra itu, diagramnya sangat rincin. Tidak akan sulit untuk mengembangkan kekuatan ilahi. Dalam perjalanan pulang, Zhang Fan merenungkannya, tetapi pada akhirnya, ia tidak dapat menemukan jawabannya, jadi ia hanya bisa mengesampingkannya untuk saat ini. Pembentukan inti tidak semudah menerobos kemacetan. Pembentukan inti merupakan peningkatan menyeluruh dalam hal kekuatan, status, umur, dan sebagainya. Dengan naiknya air pasang, perahu terangkat. Sebagai murid, mereka tentu saja bahagia. Lagi pula, peralatan sihir hanya bisa digunakan oleh para kultifator tingkat rendah. Bahkan peralatan sihir tingkat atas hanya sepersepuluh dari kekuatan harta sihir biasa. Namun, harta karun ajaib hanya dapat digunakan oleh para kultifator tahap formasi inti. Air yang jauh tidak dapat menghilangkan dahaga yang ada. Maka, lahirlah alat-alat spiritual, yang merupakan gabungan antara alat-alat ajaib dan harta karun ajaib. Ada alat spiritual yang bisa diambil. Mata Zhang Fan tiba-tiba membelalak. Bahkan orang seperti dia, yang bisa memurnikan alat sihir tingkat atas, begitu bersemangat untuk mengambilnya, belum lagi adik-adiknya yang ngiler. Setelah perkenalan, Han Hao berkata dengan ekspresi menyesal, sayangnya, Fan, R, kultifasimu terlalu lemah. Kamu hampir tidak bisa menggunakan alat spiritual tingkat rendah. Untungnya, kamu memiliki alat sihir tingkat atas untuk membantumu, jadi kamu seharusnya bisa melindungi dirimu sendiri. Guru masih sangat bias. Mengapa Zhang Fan mendapat dua poin dan saya hanya mendapat satu? Namun, ketiga rubah kecil itu hanya memikirkannya dalam hati. Mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang. Gulungan sutra, kok aku tidak melihatnya? Zhang Fan bingung, tetapi dia tidak menyelah Han Hao, karena dia tahu pasti ada hal lain yang ingin dikatakannya. Benar saja, Han Hao melanjutkan, tahun itu, ketika kakak senior tertua kembali dengan luka serius, dia pertama kali datang menemuiku dan meninggalkan gulungan sutra itu. Kemudian dia mengambil kuali perunggu yang tidak berguna itu dan kembali. Sekarang, setiap kali tuannya bersikap bias, dia akan menunjukkan kecemburuannya. Sebagian besar waktu, itu hanya kebiasaan. Dibandingkan dengan transformasi ki-spiritual pada alat-alat sihir tingkat atas, metode semacam ini dapat dikatakan lebih dari satu tingkat lebih tinggi. Karena tingkat kesulitan pemurniannya yang tinggi, bahkan para kultifator tahap pendirian fondasi tidak dapat membuatnya, apalagi para kultifator pemurnian ki-kecil seperti mereka. Oleh karena itu, ketika ia melihat Zhang Fan tidak menunda kultifasinya dan keterampilannya dalam menempa senjata meningkat dari hari ke hari, ia tidak dapat menahan rasa kagumnya. Ia berpikir bahwa bukan tanpa alasan gurunya memandangnya dengan pandangan yang berbeda. Han Hao merenung sejenak dan mengeluarkan jade slip umu merah. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi tetap menyerahkannya kepada Zhang Fan dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah pengalaman seumur hidup gurumu dalam memurnikan senjata. Aku tidak ingin memberikannya kepadamu terlalu dini. Kemudian, dia menepuk tas kiankun miliknya, dan beberapa sinar cahaya terbang keluar dan berhenti di depan murid-muridnya. Dia berkata, alat-alat spiritual ini untuk melindungi diri kalian sendiri. Berhati-hatilah, jika kalian marah, jangan impulsif. Ketika guru kalian keluar dari pengasingan, dia secara alami akan membantu kalian. Zuo Hao memperoleh alat spiritual tingkat tinggi, payung kubah, yang memiliki pertahanan tak tertandingi. Ini adalah kekuatan ilahi yang tercatat dalam gulungan sutra. Saya menyebutnya, teknik penangkapan kibawaan. Han Hao melepaskan tangan raksasa itu dan berkata kepada Zhang Fan, pada saat itu, demi keselamatan, gulungan sutra itu telah dihancurkan. Ini adalah metode kultivasi yang diringkas oleh gurumu. Kamu dapat menganggapnya sebagai pengembalian kepada pemiliknya yang sah. Meskipun kekuatan ilahi ini tidak terlalu berguna, namun cukup menakjubkan. Kamu harus mempelajarinya dengan baik. Mendengar ini, jantung Zhang Fan berdebar kencang. Ia berkata, Ya, saya mendengar dari kakek saya bahwa kakek buyut saya membawanya keluar dari reruntuhan. Hanya ekspresi Zuo Hao yang sedikit lebih acuh tak acuh. Bagaimanapun, Fire Spirit Owl miliknya adalah alat spiritual awal kelas menengah. Tentu saja, dia tidak terlihat seburuk mereka berempat. Meskipun mereka tahu bahwa guru mereka adalah seorang pemurni ulung, demi kultivasi mereka sendiri, mereka bertiga tidak berani membuang-buang waktu untuk hal lain selain meningkatkan kultivasi mereka. Ya, guru, saya pasti tidak berani menunda kultivasi saya. Zhang Fan buru-buru menjawab. Ia kemudian bertanya dengan heran, Guru, apakah Anda akan keluar? Ketiga adik laki-laki dan perempuan junior masing-masing memperoleh alat spiritual tingkat rendah. Mereka adalah pedang matahari merah, api, dan sapu tangan lima warna. Dia lalu menambahkan, Fan R, tetaplah di belakang. Begitu melihat Han Hao menggunakan teknik penangkapan kibawaan, Zhang Fan yakin bahwa teknik ini adalah satu set dengan teknik pemecah batasan lima elemen. Hanya ketika keduanya bekerja sama, teknik ini dapat digunakan di luar tubuh seseorang dan masih memiliki sejumlah kekuatan tempur. Mengenai hal-hal spesifik, mereka harus perlahan-lahan membiasakan diri satu sama lain di masa mendatang untuk mengetahuinya. Han Hao hanya tersenyum tipis dan berkata, setidaknya dalam dua hingga tiga tahun, paling lama dalam delapan hingga sepuluh tahun, gurumu pasti akan mencapai puncak inti emas. Pada titik ini, dia yang biasanya tampak lebih terpelajar dan kurang mendominasi, tiba-tiba memancarkan orang mengerikan dan jiwa heroik. Di dalam gua, Han Hao terdiam beberapa saat. Ia lalu berkata, Fan R, kamu seharusnya punya kuali perunggu di rumah, kan? Tapi karena kamu punya bakat seperti itu di bidang pemurnian, kita tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Aku akan memberikannya kepadamu. Namun, Fan R, kamu harus ingat bahwa memurnikan alat adalah jalan keluar. Kultifasimu sendiri tidak dapat ditunda. Saat dia mengucapkan bagian kedua kalimatnya, ekspresinya menjadi tegas, yang jarang terjadi. Yang disebut alat spiritual adalah ketika memurnikan alat sihir, esensi jiwa binatang iblis disegel ke dalam alat sihir melalui metode khusus. Jika berhasil, pembudidaya akan dapat menggunakannya untuk menampilkan satu atau dua kemampuan binatang iblis. Dengan cara ini, tidak hanya kekuatan alat sihir akan meningkat pesat, beberapa alat spiritual yang mewarisi kemampuan khusus bahkan akan memiliki fungsi tertentu yang tidak dapat digantikan oleh alat sihir. Catatan Telah hadir cerita baru dengan nuansa ilmiah. Jika Anda merasa mulai bosan dengan plot cerita di sini, Anda bisa mencoba menikmati nuansa baru di sana. Menurut admin, itu sangat recommended. Segera kunjungi channel admin yang lain. Novellian Gallery Ingat nama domainnya ya. Novellian Gallery. Anda juga bisa berkunjung ke channel admin yang lainnya, yang pasti dengan judul-judul tidak kalah serunya. Di portal kita. Portal lanjutan. Storyan Gallery. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Jangan lupa jempolnya bosku semua. Yang belum subscribe tekan tombolnya ya, biar mudah terhubung jika ada pengumuman update terbaru dari admin. Selamat menikmati. Ingat nama domain baru admin. Novellian Gallery. Cus. Novellian Gallery. Dijamin seru dan penuh dengan pengetahuan baru untuk memperluas cakra wala pemahamanmu. Novellian Gallery. Terima kasih atas dukungan Anda.